Sambutan dari Bapak Abu Khair sebagai Kepala Balai Besar Grup Penggeras Jawa Timur. Mohon maaf Bapak-Ibu, ada informasi yang harus saya rawat. Jadi ada dua narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Bu Indriyati Suryasi yang akan menyampaikan materi tentang implementasi kurikulum merdeka. Dan yang kedua narasumbernya adalah Bu Iim Sodiawati. Beliau akan menyampaikan materi tentang PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Demikian. Dan selanjutnya, untuk berikutnya, saya serahkan ini kepada Bu Penny Siswati SPD yang akan bertindak sebagai moderator. Silahkan Ibu Penny. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak-Ibu, hari ini saya akan memandu untuk kegiatan pendampingan IKM dan PPM. Di sini, sebelum kita mulai acara berikutnya, untuk mendengarkan apa yang diperlukan oleh narasumber, saya ingin berpantun dulu. Pergi berlibur ke rumah Paman. Sekali belajar budaya dan tari. Tidak ada yang lebih nyaman selain jaga kesehatan diri. Jadi, Bapak-Ibu, kita tetap jaga kesehatan, apalagi masa pandemi kayaknya masih ada, walaupun sekarang sudah tidak se-prokes dulu, tetapi kita tetap jaga prokes kita. Baik, hari ini, karena waktunya mungkin juga terlalu mepet ya Bapak-Ibu, karena ini hari Jumat, waktunya sangat-sangat sempit. Sebelum memasuki acara berikutnya, saya akan menyampaikan susunan acara hari ini ada dua materi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Hanka, yaitu materi IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka, dan materi Plafon Merdeka Mengajar. Sebelumnya, saya juga mau mengenalkan diri dulu, nama saya Penyesuswati, saya dari BPGP Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai Bidia Prada Ahli Pertama di sini, dan mungkin Bapak-Ibu Guru di sini itu juga mungkin agar, atau sudah mengetahui, kenapa sekarang ada BPGP. Ini mungkin Bapak-Ibu tidak asing lagi dengan PM4TKI PSP PKN, yang ada di Kota Batu, dan BP PAU dan Jikmas, yang ada di Surabaya. Dan satunya lagi, dari BPM TV yang ada di Sidoarjo di situ, kita melebur Bapak-Ibu menjadi satu, menjadi satu UPT, yaitu BPGP Jawa Timur. Nanti kita akan membersahami Bapak-Ibu di sini. Jadi kita sekarang jadi keluarga besar, Bapak-Ibu. Jadi mungkin Bapak-Ibu tidak asing dengan beberapa dari teman-teman kita nanti. Tetapi mungkin kita dibawa bendera yang berbeda, tetapi tujuan kita sama. Sama-sama ingin memajukan pendidikan di negeri kita. Baik, saya tidak akan berpanjang lagi. Untuk materi IKM ini akan dibawakan oleh Nara. Bapak-Ibu adalah Ibu Indriyati Suriasi, SOS MSI. Beliau adalah WI Widya Iswara Ahli Muda di BPGP Jawa Timur. Beliau mempunyai pengalaman yang sangat banyak tentunya, terutama untuk materi IKM ini tersendiri. Beliau akan memberikan materi untuk sesi yang pertama. Nanti sesi yang kedua dilanjutkan oleh Ibu Imso Diawati SE. Beliau adalah Widya Prada Ahli Muda di BPGP Jawa Timur. Beliau juga begitu, mempunyai pengalaman yang sangat benar. Dan beliau termasuk adalah pelatih ahli untuk mendampingi sekolah penggerak. Mungkin ada sebagian dari Bapak-Ibu di sini yang tidak asing dengan beliau-beliau ini. Dan untuk begitu, untuk menyingkat waktu, waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Indriyati Suriasi untuk memulai pemberian materi ini. Monggo, Ibu. Terima kasih Ibu Penny, Pak Hamka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Penny, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, Ibu. Suaranya terdengar jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Yang saya hormati Bapak Abu Hayer, selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak. Yang saya hormati Ibu Iim, Ibu Imso Diaw, Ibu Penny, Ibu Lani, Ibu Tatu. Dan juga yang saya hormati teman-teman dari Panitia, Pak Hamka, dan Pak Amin. Tidak lupa juga yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta di sini. Ini banyak, ini kakak-kakak tingkat saya ini. Ada Bu Suci Atun yang sekarang menjadi ikon. Kemudian ada Pak Yunus ini dari Dinas. Selamat pagi, Pak Yunus. Dan beberapa teman-teman yang lain. Ibu Bapak di sini pasti tidak asing ini dengan wilayah Lumajang, dengan saya, dengan yang lain. Ibu Bapak, perkenalkan saya, Indriati, yang nanti akan mengawal Ibu Bapak dalam kegiatan ini bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau Ibu Penny tadi menyampaikan pantun, saya juga akan menyampaikan pantun, Ibu Penny. Tapi ya, pantunnya ini darurat ini. Kota pisang kotaku, hati senang bertemu dengan saudara-saudaraku dari Lumajang. Ibu Bapak, saya juga dari Lumajang ini. Mbak Suci Atun itu kakak kelas saya itu memang pandai poli itu ya. Ibu Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini, karena sekarang hari Jumat, mohon izin ya. Nanti saya akan segera menayangkan materi-materi apa yang akan kita sampaikan dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, Ibu Bapak, nanti akan ada dua materi yang akan kita masukkan atau kita sampaikan. Pertama, sosialisasi mengenai implementasi kurikulum Merdeka, jalur mandiri. Kemudian nanti juga ada materi mengenai platform Merdeka Mengajar. Jadi ada dua materi ini yang nanti akan Bapak terima. Mohon maaf, mohon izin Ibu Bapak untuk sementara meng-offkan mic-nya dulu ya. Jadi ada dua materi yang nanti akan Ibu Bapak terima atau dalam kegiatan ini yang akan kita sampaikan. Ibu Penny, mohon izin untuk share materi ya. Mohon, Ibu. Apakah sudah nampak slideshow-nya, Ibu Bapak? Sudah, Ibu. Sudah, sudah. Terima kasih. Ibu Bapak, materi di awal kita adalah mengenai implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. Saya yakin bahwa kalau Bapak-Ibu membaca judul ini, ini sudah sangat familiar ya buat Ibu Bapak ya. Apa kurikulum Merdeka? Bahkan ada yang nyebut kumer gitu ya. Silahkan, ada yang nyebut ah IKM. Tapi saya yakin Bapak-Ibu semua sudah sangat familiar dengan apa itu kurikulum Merdeka. Tinggal bagaimana penguatan dari, apa sih isi dari kurikulum Merdeka itu? Begitu ya Ibu Bapak ya. Implementasi kurikulum Merdeka strategi atau dukungan kemedikbudistek? Ini untuk yang pertama, Ibu Bapak yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya, kenapa ya pemerintah sekarang giat atau gencar melakukan sosialisasi mengenai kurikulum Merdeka? Nah, Ibu Bapak, pemerintah atau pemerintahan pusat gencar mensosialisasi mengenai kurikulum Merdeka tentu ada tujuan ya. Apa sih tujuannya begitu ya? Tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik dari segi karakter dan kompetensi dasar. Nah, ini adalah tujuan mulia dari kegiatan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian ini ada tulisannya, ada istilah strategi atau dukungan kemedikbudistek. Kalau kita lihat dari konsep ini, berarti ada sesuatu strategi, ada sebuah dukungan. Apa kira-kira strateginya? Apa kira-kira dukungan dari kemedikbudistek terkait kurikulum Merdeka dan tujuan mulia yang sudah kita sampaikan di awal? Ada pun dukungan atau strategi dari kemedikbudistek. Ada enam ini, Ibu Bapak. Pertama, dari seri webinar. Pemerintah pusat sudah menyelenggarakan beberapa seri webinar. Bahkan yang terakhir kemarin sudah sampai seri ketujuh, Ibu Bapak. Tujuannya apa? Di setiap seri webinar, pemerintah pusat ingin menyampaikan pesan-pesan termasuk substansi-substansi apa? Apakah itu mengenai filosofinya? Apakah itu mengenai CP-nya? Atau strukturnya? Apa assessment-nya? Nah, ini pemerintah mewadai. Mewadai dalam seri-seri webinar. Nanti silakan Ibu Bapak bisa browsing atau berselancar seri-seri webinarnya itu apa saja. Di setiap seri webinar, itu ada judul dan di situ ada tujuan. Semuanya terkait mengenai kurikulum Merdeka. Kemudian, dukungan atau strategi selanjutnya adalah pusat layanan bantuan atau helpdesk. Kalau kita lihat judulnya pusat layanan bantuan, berarti ada sesuatu yang tempat untuk memberikan bantuan. Bentuknya apa? Untuk pusat layanan bantuan atau helpdesk ini, bentuknya adalah berbasis WhatsApp. Saya yakin semua yang hadir di sini memiliki perangkat HP. Di situ saya yakin juga bahwa di perangkat Ibu Bapak pasti ada yang namanya WhatsApp. Nah, dari sarana ini, pemerintah menggunakan, memanfaatkan berbasis WhatsApp untuk memberikan bantuan layanan terkait informasi-informasi mengenai IKM atau implementasi kurikulum Merdeka, informasi mengenai program sekolah penggerak, kemudian juga mengenai berbasis data. Kemudian, strategi selanjutnya adalah penggunaan atau pemanfaatan platform Merdeka mengajar. Kalau kita lihat platform, konsep platform, berarti ada sebuah aplikasi di sini. Ini adalah strategi ketiga dari pemerintah, dari pemerintah pusat, untuk mensosialisasikan apa itu kurikulum Merdeka. Dan bagaimana platform Merdeka mengajar? Nah, inilah kesempatan dalam kegiatan ini. Di sesi kedua nanti Ibu Bapak akan diajak, mengenal, memahami, dan bagaimana memanfaatkan platform Merdeka mengajar itu. Ditunggu saja sesinya Ibu Bapak ya. Oke, kemudian strategi yang keempat adalah komunitas belajar. Nah, kalau lihat kita judulnya di sini adalah komunitas, sekelompok. Sekelompok apa ini? Ini adalah dari anggota satuan pendidikan, baik itu intrasekolah atau antarsekolah. Semua ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kumer atau kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya adalah strategi dengan narasumber berbagi praktek baik. Wah, kira-kira apa ini ya berbagi praktek baiknya? Jadi ada sesuatu, sesuatu kegiatan, aktivitas yang dianggap baik dan bisa menjadi atau bisa memunculkan motivasi atau inspirasi bagi siapa saja yang melihat. Siapa tahu ada permasalahan yang sama, kemudian dengan ada contoh praktek baik ini bisa menjadikan inspirasi atau motivasi bagi siapapun yang melihat. Dan ada kerjasama dengan mitra pembangunan. Ini juga menjadi salah satu strategi atau dukungan bagi kemendiputristek untuk memperlancar kegiatan atau tujuan dari kurikulum Merdeka. Jadi ibu bapak ada enam strategi bagi kemendiputristek untuk mensosialisasikan, memperlancar, dan menguatkan pemahaman ibu bapak mengenai apa itu kurikulum Merdeka. Saya lanjutkan. Ini helpdesk terpadu. Helpdesk terpadu yang sudah saya sampaikan di awal, salah satu dari strategi pemerintah. Jadi merupakan layanan pengaduan terpadu untuk apa? Terkait dengan PSP atau program sekolah penggerak, IKM, atau implementasi kurikulum Merdeka, dan PBD, atau perencanaan berbasis data. Dan semuanya ini berbasis WhatsApp terpusat. Kenapa WhatsApp terpusat? Karena menggunakan aplikasi WhatsApp dan hanya menggunakan satu nomor saja, yaitu 081-281-435-091. Ini adalah nomor terpusat yang nanti akan melayani permasalahan atau pertanyaan dari ibu bapak terkait PSP, IKM, dan PBD. Sekarang kita ada di implementasi kurikulum Merdeka. Ini adalah helpdesk-nya. Silakan ibu bapak nanti bisa mencatat nomor ini jika sekiranya ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan. Kemudian bagaimana caranya, bagaimana cara penggunaannya terkait helpdesk tersebut? Caranya, ibu bapak yang jelas sudah simpan nomornya, nomor yang tadi itu. Kemudian silakan ibu bapak ketik. Izin bertanya. Belum, belum disimpan. Nomornya belum disimpan, Bu. Baik, saya ulangi, saya back. Ini ya, silakan. Sudah muncul ini ibu bapak? 081-281-435-091. Sampun, G? Ayo lanjut. Nah, setelah ibu bapak nanti mengklik, mengklik nomor tersebut, silakan ibu bapak ketik izin bertanya. Ini ya. Nah, akan muncul nanti jawaban. Terima kasih telah menghubungi helpdesk dan seterusnya. Kemudian di sini ada angka, ibu bapak ya. Satu, kurikulum Merdeka. Program sekolah penggerak. Dua, SDS atau Sumber Daya Sekolah. Nah, mana yang akan ibu bapak tanyakan? Silakan ketik saja setelah muncul seperti ini. Ibu ketik saja nomornya. Oh, saya ingin berkait dengan kumer atau kurikulum Merdeka. Jadi, silakan ketik nomor satu. Kemudian, auto-replinya, silakan ibu bapak diminta untuk mengisi nama. Nama ibu bapak, misalnya ibu Suciatun tadi ya. Karena ikon hari ini adalah ibu Suciatun ini. Kemudian, daerahnya ada provinsi, instansi, jabatan, dan permasalahannya. Ini adalah langkah-langkah ketika ibu bapak memanfaatkan helpdesk tadi. Mudah sekali ibu bapak ya. Pasti, hanya satu ketipan mata, ting, gitu saja. Ibu bapak sudah paham ini ya. Oke, saya lanjutkan ibu bapak. Nah, kemudian, yang kedua, ini juga salah dua dari enam strategi yang diambil oleh pemerintah untuk memperlancar penguatan ibu bapak mengenai kurikulum Merdeka. Yaitu, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Di mana ini akan mendapatkannya? Nanti ibu bapak akan dipandu oleh teman-teman kita, tim-tim ahli ya. Dari kemudian, ada butatu, ada burani, yang nanti akan mengawal, yang akan mengajak ibu bapak memanfaatkan apa itu platform Merdeka Mengajar. Ditunggu sesinya, ibu bapak ya. Nah, dalam platform Merdeka Mengajar, atau biasa kita sebut PMM ini, hadir sebagai pendekan high-tech, teknologi tinggi, karena sudah menggunakan perangkat gadget atau HP. Yang dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, pemahaman, serta pelatihan secara mandiri untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Waduh, bapak ibu keren banget ya. Ini kalau kita melihat banyak sekali. Ini bapak ibu lihat, ada referensi. Seringkali kita kesulitan mendapatkan referensi dari salah satu mata pelajaran, misalnya ibu bapak, mengenai IPA, misalnya mengenai olahraga, dan sebagainya. Nah, dalam platform ini disediakan banyak sekali referensi-referensi. Ibu bapak nanti bisa menggali dari platform ini. Kemudian, inspirasi. Inspirasi ini bisa berbentuk video. Bentuk-bentuk video ini bisa ibu bapak gali, bisa ibu bapak cari kira-kira mana dari video-video tersebut yang bisa menginspirasi dari ibu bapak. Misalnya, kalau saya mengajarkan olahraga loncat jauh seperti ini. Kalau di PMM, siapa tahu ada kegiatan bagaimana cara mengajar lompat jauh dengan yang lain, metode yang lain. Silahkan nanti ibu bapak gali, browsing, atau cari-cari di PMM ini. Apakah terkait dengan IPA, IPS, dan sebagainya. Kemudian, pemahaman serta pelatihan secara mandiri. Ibu bapak seringkali kita lama, tidak mendapatkan pelatihan, harus menunggu undangan, dan sebagainya. Dalam platform ini, ibu bapak sudah disediakan beberapa pelatihan-pelatihan mandiri. Ibu bapak bebas, akan mau mengerjakan. Bapan mau ikut. Ini ibu bapak bebas, dan bisa memilih kira-kira pelatihan mana yang akan ibu bapak ikuti. Jadi, sekarang tidak lagi hanya menunggu undangan dari pemerintah pusat, atau dari pihak yang lain. Jadi, di platform ini sudah disediakan. Dan insya Allah, ketika ibu bapak sudah mengikuti pelatihan mandiri secara full, dan sampai mengikuti aksi nyata, akan ada sertifikat yang akan ibu bapak dapatkan. Dan seterusnya. Lebih lengkap nanti akan dijelaskan dengan ibu Tatu dan ibu Rani. Nah, terkait dengan PMM tersebut, Bapak Ibu, pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan sarana buat Bapak Ibu untuk bagaimana membuat pembelajaran saya menjadi menarik, inovatif, dan sebagainya. Dengan adanya PMM ini, pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Baik itu soal, contoh soal, video-video inspirasi, dan sebagainya. Hanya saja sampai saat ini, di 6 Juli tahun 2022 pukul 16.50, jadi kemarin, ternyata untuk wilayah Jawa Timur, pemanfaatan PMM masih di 14,6 persen. Ini sungguh sangat disayangkan ibu bapak ya. Pemerintah sudah menyiapkan, tapi kita belum memanfaatkan. Nah, untuk yang belum login, untuk Jawa Timur 14,6. Kemudian yang sudah login, ada 36, dan seterusnya. Oke, ini adalah Jawa Timur. Sekarang kita akan langsung menuju ke fokusnya, yaitu Kabupaten Lumajang. Nah, ayo ibu bapak yang di Lumajang, jangan sampai ketinggalan dengan wilayah lain. Ayo, mulai sekarang setelah kegiatan ini, mari kita bersama-sama mulai masuk ke PMM. Caranya bagaimana nanti akan dipandu oleh ibu tatu. Kalau kita lihat di sini, ibu bapak, ada 12,3 persen yang belum login PMM. Padahal di dalam PMM sudah banyak sekali dimunculkan, ditautkan, referensi, video-video inspirasi, bahkan pelatihan mandiri, dan seterusnya. Contoh-contoh tes, dan sebagainya. Sayang, sangat disayangkan banget ibu bapak kalau kita tidak memanfaatkan tersebut. Beberapa bulan kemarin, Lumajang juga sudah mengadakan pameran. Juga diikuti oleh sekolah-sekolah penggerak. Dan Alhamdulillah sudah banyak yang masuk menggunakan PMM. Untuk ibu bapak yang ada di sini, ayo kita ajak teman-teman kita di Satuan Pendidikan untuk memanfaatkan PMM tersebut. Mudah-mudahan nanti angka ini semakin membesar, sampai nanti menyentuh ke 100 persen. Amin. Ini adalah adoption rate ibu bapak untuk wilayah Kabupaten Lumajang. Nah, kenapa ada sosialisasi kurikul merdeka? Karena kurikul merdeka ini ada beberapa keunggulan, ibu bapak. Apakah yang tidak ada keunggulan? Ada. Tapi apa dari kurikul merdeka keunggulannya? Keunggulannya lebih sederhana dan mendalam. Lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif. Kira-kira apa ya? Kenapa keunggulan lebih merdeka itu? Ibu bapak, kurikul merdeka memiliki keunggulan. Antara lain, lebih sederhana dan mendalam. Kenapa lebih sederhana? Karena dalam kurikul merdeka itu kita hanya pada fokus materi yang esensial, yang penting-penting. Dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Jadi, dalam kurikul merdeka itu kita mengenal CP dan fase-fase. Apa itu fase? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian, belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Ini adalah keunggulan lebih sederhana dan mendalam. Kemudian, keunggulan lebih merdeka. Kenapa dikatakan lebih merdeka, ibu bapak? Pertama, dari unsur peserta didik, tidak ada lagi program peminatan di SMA. Ini khusus SMA, ibu bapak. Kalau kemarin masih ada peminatan, sekarang sudah tidak ada. Jadi, anak-anak itu sudah bebas memilih IPA kah, IPS kah, atau sejarah kah, geografi kah, biologi kah. Itu sudah diberi kebebasan untuk anak-anak SMA. Jadi, peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan inspirasinya. Mungkin di antara ibu bapak di sini, ada yang dulu masih ikut IPA, masih ada jurusan IPS, jurusan fisika, A1, A2. Masih ingat tahapan-tahapan itu, ibu bapak ya. Untuk sekarang, di kurikul merdeka, sudah tidak ada lagi seperti itu. Tapi, jadi anak-anak itu bebas. Ini khususnya yang di SMA. Kemudian, dari guru, apa yang lebih merdeka? Guru bebas mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Untuk di sini, bebas dalam artian, tidak sebebas-bebasnya, tapi tetap ada koridornya. Ada garis yang membatasi, yaitu CP. Dalam penggalian pencapaian CP tersebut, guru bebas untuk menggunakan metode apa, media apa. Nah, ini guru diberikan kebebasannya dan perkembangan peserta didiknya, sesuai dengan perkembangan peserta didiknya. Kemudian, dari sekolah. Sekolah memiliki wonang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Ini adalah keunggulan dari kurikulum merdeka terkait lebih merdekanya. Kemudian, keunggulan selanjutnya adalah dalam kurikulum merdeka itu lebih relevan dan interaktif. Jadi, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplor isu-isu aktual. Misalnya, isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nanti, Ibu Bapak, dalam kegiatan kurikulum merdeka ini, di struktur pembelajarannya, kalau dulu langsung jadi satu, intra. Kalau di kurikulum merdeka itu ada waktu tertentu. Jadi, anak-anak diberi kesempatan pembelajaran pada proyek. Jadi, ini kurikurnya tersendiri waktunya. Jadi, kalau dulu menjadi satu, kalau sekarang di kurikulum merdeka ada waktu sendiri, yaitu antara 20 sampai 30 persen dari total jumlah jam mengajar, jam pelajaran. Pasca pandemi, Ibu Bapak, dunia pendidikan mengalami beberapa koncangan. Dan kekoncangan ini sebenarnya tidak hanya di lini pendidikan, di semua sisi bidang kehidupan. Nah, kita bahas di dunia pendidikan. Jadi, permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan pada saat pandemi ini sangat mengkhawatirkan. Akhirnya, beberapa sekolah, ada beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaannya. Terkait dengan ini, pemerintah, ada tiga pilihan. Bagaimana ya pelaksanaan atau kurikulum di sekolah? Pertama, kurikulum 2013 dilakukan secara penuh. Silahkan, mau menggunakan pilihan pertama. Oh, sekolah saya memilih kurikulum 2013 secara full. Dipersilahkan. Oh, tidak. Saya akan memilih, satu pendidikan saya akan memilih kurikulum darurat. Apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Itu juga dipersilahkan. Tapi ada juga, oh tidak, satuan pendidikan saya akan memilih kurikulum merdeka nih. Karena secara asesmennya, secara analisis SWOT-nya, kami sudah mampu nih. Semuanya diberi keluasaan untuk memilih. Apakah kurikulum 2013 darurat itu tidak ada unggulannya? Sekali lagi, semuanya ada, Bapak-Ibu ya. Tapi sekarang kita fokus di kurikulum merdekanya, keunggulan-unggulannya. Kenapa? Tadi sudah sempat, tiga sudah saya sebutkan. Untuk kurikulum merdeka sendiri, Ibu Bapak, ada dua kegiatan yang disiapkan atau disiapkan bagi satuan untuk memilih. Pertama, dalam jalur proses dan ada juga dalam jalur mandiri. Kalau yang masuk dalam proses itu ada PSP atau program sekolah penggerak dan SMK unggulan. Itu adalah terkait dengan pilihan pertama. Kemudian yang kedua, di jalur mandiri. Untuk yang mandiri, kalau PSP, saya yakin Ibu Bapak sudah sering mendengar. Yang kedua, yaitu mengenai pilihan jalur mandiri. Untuk mandiri sendiri, Ibu Bapak itu ada tiga. Yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Apa itu mandiri berbagi? Jadi, untuk mandiri berbagi, satuan pendidikan tersebut menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka. Tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Kenapa ini ada beberapa bagian dan kenapa ini ada prinsip? Memang apa bagian-bagian dari kurikulum merdeka? Begitu Ibu Bapak ya. Untuk bagian-bagian dari kurikulum merdeka, misalnya nih, ah di sekolah saya hanya mengambil ini deh, contoh modul ajarnya saja. Yang lainnya tidak, silakan. Oh enggak, saya hanya mengambil untuk assessment-nya saja. Silakan. Jadi hanya beberapa bagian saja yang diambil. Kemudian juga prinsip-prinsip kurikulum merdekanya. Jadi hanya beberapa saja. Oh enggak apa-apa. Jadi Ibu Bapak kalau memang masih mengambil dari beberapa bagian tersebut, masuk kepada mandiri belajar. Apa saja prinsip-prinsip kurikulum merdeka? Antara lain, ini antara lain Ibu Bapak ya. Bahwa dalam kurikulum merdeka ada esensial. Artinya apa? Pembelajaran esensial itu adalah pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Misalnya, literasinya dan numerasinya. Kemudian fleksibel, itu juga salah satu prinsip dari kurikulum merdeka. Kenapa fleksibel? Ya karena sesuai dengan pembelajarannya. Itu sesuai dengan kemampuan murid. Dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Dan seterusnya. Ini adalah ciri dari mandiri belajar. Mungkin di antara Bapak Ibu ingat ya, beberapa saat lalu ada informasi mengenai link ya, untuk mengisi pilihan-pilihan. Kemudian, oh enggak saya memilih yang pilihan kedua, yaitu mandiri berubah. Kalau mandiri berubah, berarti satuan berdeka tersebut menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Pada satuan pendidikan PAUD, kemudian kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Ini adalah kelas yang masuk pada program sekolah penggerak di tahun pertama. Yaitu kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Serta pendidikan PAUD. Kemudian ada juga mandiri di yang ketiga, yaitu mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi, itu berarti satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10. Pertanyaannya, di mana perangkat ajar itu? Perangkat ajar itu, Ibu Bapak, sudah tersedia juga di PMM, di platformnya tadi. Berarti kalau bisa disembuhkan, luar biasa sekali Ibu Bapak, PMM-nya. Jadi di situ sudah ada strukturnya, contoh perangkat ajarnya, dan sebagainya. Sekarang, Ibu Bapak, satuan pendidikan tadi masuk ke mana? Ini adalah pilihan-pilihannya. Oke, kalau sudah belajar kurikulum merdeka, apa ya langkah pertama saya ya, Bu? Misalnya seperti itu pertanyaannya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak untuk memahami konsep-konsep dan struktur kurikulum itu ada di tanya-jawab. Jadi pemerintah pusat sudah menyiapkan buku sakunya Ibu Bapak terkait tanya-jawab kurikulum merdeka. Siapa tahu dari permasalahan Ibu Bapak, sudah ada yang menanyakan. Dan sudah dimasukkan dalam buku saku. Kemudian juga ada buku saku mengenai platform merdeka mengajar. Jadi bagaimana, apa sih yang harus saya kerjakan, tools-tools mana, fitur-fitur apa yang ada di PMM. Ini juga ada di buku sakunya. Dan juga ada buku terkait kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Ini semua sudah disiapkan oleh pemerintah Ibu Bapak. Dan ini juga ada link-nya Ibu Bapak ya. Ini kemerdekutku.id. Silakan Ibu Bapak nanti berselancar, berterkait dengan kurikulum merdeka di buku saku-buku saku ini. Jadi luar biasa, pemerintah sudah menyiapkan. Nah, kenapa Ibu Bapak di PMM tersebut pemerintah sangat gencan untuk mensusualisasikan? Karena selain dengan yang sudah saya sebutkan di atas, menginspirasi, ada pelatihan mandiri dan sebagainya. Dalam PMM ini, kita ada fitur ya, mengajar, belajar, dan berkarya. Keren sekali ini Ibu Bapak ya, ada fitur mengajar, fitur belajar, dan fitur berkarya. Kenapa fitur mengajar ya? Kenapa fitur mengajar? Kenapa fitur belajar dan kenapa fitur berkarya? Untuk fitur mengajar, karena di sini ada perangkat. Perangkat yang sudah disediakan. Ada asesmen murid. Kenapa fitur belajar? Karena di sini Ibu Bapak ada pelatihan-pelatihan mandiri. Baik merdeka belajar, kurikulum, perencanaan, dan seterusnya. Kemudian kenapa fitur berkarya? Karena di sini dalam PMM ada bukti karya yang sudah diunggah. Jadi luar biasa sekali Ibu Bapak dalam PMM ini ada mengajar, ada belajar, dan ada berkarya. Nanti selancarnya akan dipandu dengan beliau-beliau yang sangat profesional terkait PMM ini. Putatu dan Bu Rani. Sekarang apa yang disiapkan oleh guru terkait kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka? Kalau kita sudah mengenal, sekarang apa yang harus saya disiapkan sebagai seorang guru? Pertama, Ibu Bapak sebagai seorang guru, pahami dulu apa sih CP, apa sih capen pembelajaran? Ibu Bapak, CP itu kalau dulu adalah KIKD. Kalau sekarang adalah bahasanya CP. Dan kalau dulu KIKD itu kan dibuat banyak, misalnya 3.1, kemudian nanti tujuannya 3.1, dan seterusnya. KIKD ini, kalau dalam kurikulum merdeka, istilahnya adalah CP dan bentuknya adalah naratif, jadi gelondongan. Nah, dari gelondongan ini, Ibu Bapak bisa memecah, membreakdown. Kira-kira apa ya materinya dari gelondongan CP ini? Oh materinya ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ibu Bapak bisa membreakdown, jadi bebas. Kemudian dari itu, setelah itu silakan di-breakdown tujuannya apa dari CP itu? Nah, jadi gelondongan ini Ibu Bapak diberi kebebasan untuk menerjemahkan materinya dan tujuan-tujuannya. Jadi tidak lagi dalam seperti ini ya, 3.1, 3.11, dan seterusnya tidak. Jadi sekali lagi CP seperti KIKD yang dulu, hanya dalam bentuk narasi, gelondongan, deskripsi gitu. Dan Ibu Bapak menerjemahkan, menganalisis, dan di-breakdown menjadi apa ya kira-kira tujuan dari materi atau CP-CP ini. Setelah Ibu Bapak membreakdown dalam tujuan 1, tujuan 2, dan seterusnya, Ibu Bapak menyusun alurnya. Dari kumpulan tujuan-tujuan tadi, kira-kira alurnya, mana dulu yang harus saya munculkan? Mana dulu yang harus saya sampaikan ke anak-anak? Setelah ditentukan tujuan alurnya, barulah Ibu Bapak merancang. Bagaimana ya merancang pembelajarannya? Ini adalah langkah pertama, proses perancangan kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi saya ulangi, Ibu Bapak pahami dulu CP-nya. Kemudian Ibu Bapak breakdown berdasarkan tujuan-tujuan yang termuat di dalam CP. Kemudian aturlah alurnya. Setelah ditentukan alurnya, rancanglah pembelajarannya. Ada dua langkah besar. Ini Bapak Ibu secara garis besar yang sudah saya sampaikan tadi. CP. Setelah Ibu Bapak memahami CP itu adalah sebuah informasi, narasi, dalam bentuk narasi, dalam bentuk gelondongan. Yang di situ memuat materi dan implisit di dalamnya ada tujuan-tujuan. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sudah ansik ya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak usah lagi membuat CP-nya. Sudah disiapkan oleh pemerintah dan semuanya juga sudah disusun dalam fase-fase. Kenapa fase-fase? Kalau dulu Ibu Bapak kita KIKD itu berdasarkan kelas. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Kalau di kurikulum Merdeka, CP ini dalam bentuk fase. Misalnya fase A untuk kelas satu, dua. Fase B untuk kelas tiga, empat. Fase C dan seterusnya. Jadi untuk CP ini dalam bentuk fase-fase Ibu Bapak. Tidak lagi dalam bentuk kelas-kelas dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah Ibu Bapak memahami CP, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Suatu fase. Kenapa begitu? Jadi setelah gelondongan tadi, Ibu breakdown materinya, tujuan-tujuannya. Kemudian Bapak Ibu atur mana dulu. Sejak awal yang mana dulu dan yang terakhir yang mana. Alur ini disusun secara linier. Sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran dilakukan dari hari ke hari. Dan seperti RPP namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran. Lembar aktivitas siswa, assessment, untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa, dan perangkat ajar dihadapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Ini ada konsep terdiferensiasi Ibu Bapak terkait pengembangan modul ajar. Ini karena apa Ibu Bapak? Anak-anak kita tentu memiliki berbagai macam kompetensi atau tipe atau karakteristik. Ada yang audiovisual, ada yang psikomotorik, dan sebagainya. Dari diferensi-diferensi tersebut, anak-anak tentu mempunyai perbedaan-perbedaan. Apakah hanya dari karakteristik? Tidak. Tentunya dari bakatnya, mungkin juga memiliki perbedaan dalam satu kelasnya, juga dari latar belakangnya, dan sebagainya. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, dalam kurikulum mereka, nanti Ibu Bapak diajak bagaimana itu mengajarkan secara terdiferensiasi. Terkait dengan CP-CP, Ibu Bapak, ini adalah keputusan BSKAN terkait CP yang terbaru. Jadi nomor 033-H-KR-2022. Kalau kemarin adalah 08, sekarang 033. Ini adalah yang terbaru. Dan ini Ibu Bapak dapat unduh di setiap fase di PMM. Lagi-lagi ada di platform, ini sudah disiapkan Ibu Bapak ya. Mengenai CP-nya. Ini Ibu Bapak mengenai peraturan terbaru ya untuk CP-nya di 033. Silahkan nanti Ibu Bapak bisa berselancar di PMM-nya. Ibu Bapak, pendidik memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan beberapa alternatif di WA ini. Jadi setelah berbicara tujuan-tujuan tadi, Ibu Bapak bagaimana ya cara merumuskan pembelajaran? Ada beberapa alternatif. Pertama nih, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Jadi dari CP Ibu Bapak langsung men-breakdown tujuannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Oh, dari CP ini materinya 1, 2, 3. Dari materi 1 tujuannya adalah 1, 2, 3. Silahkan, Ibu Bapak mau langsung dari CP atau dari materi dulu. Dan alternatif ketiga adalah Ibu Bapak merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan lintas elemen CP. Jadi bisa jadi dari CP yang 1 muncul tujuan, oh, ternyata tujuan ini juga bisa menyangkut ke CP yang lain. Atau sebaliknya, dari CP ini, CP 1, CP 2, ternyata ada satu tujuan yang sama. Oh, ternyata bisa ini tujuan pembelajarannya dengan lintas CP. Jadi dengan mengajarkan tujuan ini, saya sudah menyentuh ke CP ini. Satu juga sudah menyentuh ke CP 2. Ini alternatif-alternatif yang silahkan Ibu Bapak bisa pilih bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajarannya. Konsep tujuan pembelajaran. Ibu Bapak, kalau kita berbicara konsep tujuan pembelajaran, ada tiga, yaitu mengenai kompetensi, kemudian mengenai konten, dan mengenai variasi. Apa saja ya itu, kalau berbicara kompetensi, kata kuncinya adalah Ibu Bapak menggunakan kata kerja operasional atau KKO, yang dalam hal ini mengacu pada taksonomi belum, yang dari BISI atau taksonomi cut work. Jadi kalau kita mau menentukan tujuan pembelajaran, ada tiga aspek ini, yaitu kompetensi. Ada kata kerjanya. Contohnya apa? Pesta diri dapat menyajikan solusi. Menyajikan adalah kata kerja. Jadi ini adalah konsep dari Jambelajaran. Ada kata kerjanya. Menyajikan, memahami, menjelaskan, dan sebagainya. Kemudian ada lagi apa selain kompetensi? Ada kontennya. Konten itu apa? Tentu saja ada ilmunya, ada pengetahuan intinya. Contohnya apa? Perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini adalah contoh kontennya. Kemudian bagaimana jika digabung dengan kompetensi? Misalnya, peserta didik mampu menganalisis perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Kompetensinya sudah ada tadi ya. Menganalisis. Kontennya apa? Perubahan kondisi alam. Kalau dulu kita biasa mengenal ABCD, ibu bapak ya. Audience, POV, condition, dan degree. Kemudian konsep yang ketiga ada variasi. Kenapa ada variasi, ibu bapak? Untuk kurikulum merdeka, variasi ini memang diharapkan muncul untuk high thinking order-nya, ibu bapak ya. Jadi kalau dulu kita menyusun misalnya RPP, itu tujuan harus satu. Satu kata kerja, satu obyek, begitu ya. Kalau dalam kurikulum merdeka ini, ibu bapak diberi kebebasan untuk membuat satu atau dua, dua bahkan lebih ya, variasi. Ini ada contohnya, ibu bapak. Ini variasi dalam kata kerja. Contohnya, menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi. Kemudian dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Jadi ini ada dua variasi, menganalisis dan menarik kesimpulan. Apakah hanya variasi di kata kerja? Tidak. Ibu bapak bisa variasi di yang lain. Misalnya variasi dalam obyeknya. Contohnya, anak-anak mampu mempraktekkan guling, berguling ke depan, berguling ke belakang, dan berguling ke samping. Jadi, ibu bapak silakan menggunakan variasi-variasi tersebut, baik dalam kata kerjanya ataupun dalam obyeknya. Ini ibu bapak dalam kurikulum mereka, silakan ibu bapak untuk memunculkan variasi-variasi tersebut yang tujuannya adalah untuk hack order-nya. Ini adalah contoh alur pembelajaran, ibu bapak. Dalam hal ini, contoh ini juga ada di PMM, ibu bapak yang kita ambil di pembelajaran matematik fase D. D itu berarti SMP. Fase A, 1-2, fase B, 3-4, fase C, 5-6, dan fase D, SMP, fase E, SMA, dan fase F, SMA, 11-12. Ini contohnya, ibu bapak, tujuan pembacaan untuk domain aljaber. Di akhir fase D, dan seterusnya, ibu bapak nanti bisa membaca sendiri di PMM. Kemudian dari CP ini di-breakdown materinya. Oh, dari CP ini, tujuan ini, kita lihat materinya yang saya bisa ambil adalah ternyata ada persamaan dan pertidaksamaan materinya. Kemudian saya breakdown menjadi beberapa tujuan. Misalnya, tujuan pertama, saya beri kode A1. Menggali konsep dan menyelesaikan, dan seterusnya. Ada tujuan yang kedua, saya beri kode A2. Apa, menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan, dan seterusnya. Ini adalah cara-cara ibu bapak untuk mem-breakdown dari CP tersebut menjadi beberapa tujuan-tujuan. Kemudian juga ada kelasnya. Ini semua ibu bapak nanti bisa temukan di PMM. Ini ibu bapak contoh alur tujuan pembelajaran. Sekali lagi, untuk alurnya, tentukan dulu. Yang awal yang mana? Dari kumpulan-kumpulan tujuan tersebut. Yang paling dasar dulu sampai yang nanti yang paling kompleks. Setelah kita membicarakan mengenai CP dan... Yang mainan, make-nya di off dulu ibu bapak. Ibu bapak, setelah kita membicarakan CP dan tujuan, langkah selanjutnya adalah mempelajari apa itu modul. Bapak ibu, kalau kita ada konsep modul ajar, di sini pada prinsipnya sama dengan RPP. Kalau dulu modul adalah sebuah buku, kalau di sini modul ajar adalah seperti RPP ibu bapak. Tapi, di contoh di sini adalah dengan komponen yang lengkap, yaitu ada kurang lebih 22 komponen. Dulu kan ada satu lembar, RPP dua lembar, ada seterusnya. Silakan, ibu bapak. Ini adalah informasi mengenai modul ajar secara lengkap yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk kelengkapannya. Jadi, kalau contoh yang secara nasional, seperti yang sudah ibu bapak temukan, mungkin ketika ibu bapak browsing atau mungkin di PMM, itu ada lengkap karena ada untuk contoh nasional. Tapi, untuk contoh disiapkan pendidikan, silakan ibu bapak menyesuaikan dengan kemampuan atau audisi. Jadi, sesuaikan dengan kondisi ibu gurunya, kondisi sekolah, dan sebagainya. Apa saja komponen-komponennya? Kalau ibu bapak di sini ada informasi umum, ada komponen inti, dan lampiran. Ini adalah komponen-komponen dalam modul ajar secara lengkap. Tapi, sekali lagi, untuk satu mendidikan, silakan ibu bapak nanti mengkondisikan sesuai dengan kondisi satu mendidikan. Nah, sekarang, ibu bapak bagaimana secara utuh, ibu indri mengenai informasi mengenai modul ajar? Ya, ibu bapak akan diajak informasi mengenai komponen modul ajar bersama ibu Im Sodiawati. Begitu, ibu bapak ya. Bagaimana? Halo, ibu iim. Sudah siap untuk komponen modul ajarnya? Siap, ibu indri. Alhamdulillah. Terima kasih. Mari, ibu iim, kita ajak ibu bapak untuk memandami apa itu komponen modul ajar. Saya stop, sir. Terima kasih. Silakan, ibu iim. Terima kasih, ibu indri. Oh, maaf, ini saya lagi flu, ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bapak ibu semuanya. Pagi, pagi, pagi. Semangat merdeka mengenai arus. Alhamdulillah. Waktu kita sangat terbatas. Jadi, saya langsung saja mohon izin share screen. Apakah sudah nampak di layar untuk tampilan? Sudah. Sudah. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yang sudah disampaikan ibu indri tadi dengan sangat gamblang. Jadi, salah satu komponen yang juga ada di kurikulum merdeka adalah penyiapan modul ajar dari pemerintah. Meskipun akan ada kemungkinan, ada peluang, ada kesempatan juga untuk bapak ibu mengembangkan sendiri modul ajar ini. Tapi, sedangnya disediakan oleh pemerintah sebagai acuan awal bagaimana penampakan modul ajar, kemudian bagaimana penerapan dan sebagainya. Jadi, di modul ajar ini, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Artinya, akan sangat beragam modul ajar di setiap satuan. Sudah tidak lagi misalnya dropping di pemerintah seluruh modul ajar seragam di semua sekolah. Tapi, disesuaikan lagi dengan konteks lingkungan yang ada di satuan dan juga kebutuhan belajar peserta didiknya. Kemudian, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Nanti, di samping ini ada komponen modul ajarnya, begitu ya. Kemudian, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Di sisi kanan slide ini ada komponen modul ajar. Dari mulai informasi umum, apa saja yang ada di sana, ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil belajar Pancasila, sarana dan pasarana, target peserta didiknya, sampai model pembelajaran yang digunakan. Jadi, informasi umum secara, apa ya, yang menampilkan bagaimana konteks di satuan atau di lingkungan satuan pendidikan, seperti itu. Kemudian, masuk di komponen inti, ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, bagaimana asesmennya, pengayaan dan remedial, sampai refleksi peserta didik dan guru. Jadi, di komponen ini tergambar bagaimana tujuan kegiatan pembelajarannya, kemudian, apa-apa, hal-hal apa saja yang dibahas di sana, hal-hal apa saja yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, juga dimunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kita di kurikulum merdeka bagaimana melibatkan anak-anak peserta didik kita, sehingga bagaimana seorang guru membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menstimulasi anak untuk memperkuat idenya, bisa memperluat idenya, kemudian memperkuat pendapat dan sebagainya. Itu ada di modul ajar juga. Kemudian, bagaimana persiapan pembelajarannya, termasuk kegiatan pembelajarannya dan juga asesmen, pengayaan remedial sampai refleksi. Artinya, seluruh gambaran utuh dari proses pembelajaran dari mulai tahap awal sampai akhir, ada di modul ajar juga. Kemudian, dilengkapi juga dengan lampiran. Di sini ada lembar kerjanya, jika memang ada. Kemudian, bahan bacaannya. Jadi, bisa jadi mungkin, Bapak-Ibu guru, ada referensi-referensi lain yang dikuatkan untuk anak-anak bisa belajar secara mandiri. Maka, bisa jadi di sana mungkin kalau video diberitahukan videonya atau mungkin jika jurnal diberitahukan jurnalnya. Karena di sini kita juga memanfaatkan teknologi juga. Blosarium, ini isinya terkait dengan istilah-istilah yang lain. Masih perlu pendalaman, pemahaman artinya seperti apa. Nah, di sana ada di Blosarium. Kemudian dilengkapi dengan data pusat. Nah, semua komponen inti ini juga bisa, artinya tidak begitu, silakan disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Bisa juga ditambahkan. Bisa juga ditambahkan. Bisa tolong, co-host mute untuk peserta yang terbukti. Simus itu dari UBI. Itu bukan dari UBI, itu dari Singkong. Pahamkah, bocor. Pahamkah, bisa. Pahamkah, bocor. Baik, terima kasih. Baiknya, Bu Im. Oke. Mbak Im. Tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada suara, Bu. Unmood. Saya sudah unmute di mute lagi, soalnya harus ada beberapa kali. Oke, mohon maaf. Baik, tadi ya jadi modul aja. Jadi modul aja ini bukan harga mati. Artinya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah atau di satuan pendidikan. Kemudian, kita akan masuk ke asesmen. Jadi, selain ada modul, kemudian juga ada lancangan pelajaran dilengkapi dengan asesmennya. Di sini juga perlu ada muncul di modul ajar. Selain itu, juga menjadi satu rangkaian dari kegiatan pelajaran yang kita pastinya. Asesmen ini terdiri dari tes dan non-tes. Nah, apa perbedaannya antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang merdeka ini? Ada yang kumer, ada yang kurma, begitu ya menyebutnya. Nah, posisi atau fungsi asesmen ini ada asesmen formatif, jenisnya ada formatif dan sumatif. Nah, fungsinya ada asesmen for learning, asesmen as learning, dan asesmen of learning. Nah, di kurikulum merdeka ini, kurikulum yang baru ini, diharapkan porsi untuk asesmen ini adalah lebih dominan di asesmen for learning dan asesmen as learning. Jadi, kalau kita bicara asesmen for learning dan asesmen as learning, ini adalah asesmen-asesmen formatif. Artinya yang terkait dengan proses, yang terkait dengan perbaikan strategi dan sebagainya. Bukan asesmen of learning. Kalau asesmen of learning, itu adalah di sumatifnya. Nah, artinya kita berorientasi pada hasil akhir nih. Nah, sedangkan formatif ini kita lebih banyak di prosesnya. Artinya perbaikan-perbaikan itu dilakukan di kegiatan pembelajaran, di proses pembelajaran. Sehingga di akhir, ini sudah tidak lagi menjadi semata-mata penilaian di akhirnya. Tapi kita sudah melalui perbaikan berat-reventika di proses. Nah, ini harapannya di kurikulum merdeka seperti ini. Kita lebih fokus pada bagaimana kita melihat proses pada anak, bukan lagi di hasilnya. Sehingga asesmennya, fungsinya menjadi asesmen for learning dan asesmen as learning. Yang di sini lebih dominan di asesmen formatif. Sedangkan di kurikulum sebelumnya mungkin, mungkin sebagian kita Bapak-Ibu guru, lebih banyak dominan di asesmen of learning. Artinya di hasil akhirnya, melihat di hasil akhir, kemudian di tes, di sumatif, di proses kegiatan setelah selesai. Jadi, harapannya kalau di kurikulum merdeka ini, ada di asesmen for learning dan asesmen as learning. Ini fokusnya. Ini gambarannya. Jadi, penekanannya ada pada asesmen formatif. Tidak lagi dominan di asesmen sumatif. Mengapa harus ada keseimbangan? Jadi, mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai, menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses. Jadi, kita tahu kurikulum merdeka ini bagaimana salah satu punnya adalah melibatkan murid, melibatkan peserta didik. Bagaimana mereka digali, di eksplor ide, pendapat, keterlibatan mereka, sehingga kita tidak lagi berorientasi pada hasil akhirnya. Jadi, misalnya ketika kita melakukan satu kegiatan pembelajaran, kita sudah bukan lagi fokus titiknya itu ada di hasil. Misalnya ada kegiatan mungkin yang membuat satu produk, atau membuat satu hasil karya, makalah, dan sebagainya. Maka, tidak semata-mata kita melihat hasil akhir jadinya seperti apa. Tapi, kita melihat proses anak ini ketika melakukan, atau menyusun, atau membuat, atau berkarya, itu seperti apa, baik dari bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia memunculkan ide, dan sebagainya. Jadi, tidak lagi hanya sekedar melihat hasil akhirnya. Di sana yang kita perlu fokuskan saat ini. Sehingga kemampuan atau life skill, bagaimana kompetensi forces, kemudian higher order thinking skill, di sini juga muncul. Jadi, anak-anak tidak lagi hanya melihat bahwa, oh, pokoknya selesai. Artinya, meskipun mungkin bisa jadi pekerjaan itu, mungkin bukan pekerjaannya. Begitu, bisa jadi ada hal-hal seperti itu. Tapi, di sini ketika kita melihatnya adalah proses bagaimana dia belajar, maka, apapun hasilnya, anak tidak menjadi khawatir lagi. Karena dia dilihat bagaimana dia berproses. Kemudian, apa sih yang harus disiapkan sekolah untuk hal ini? Mohon maaf, ini saya harusnya jam 9.20. Mohon maaf, saya agak percepat. Nah, ini komponen yang harus disiapkan adalah, kita tahu ada kurikulum operasional sekolah. Yang ini perlu ditinjau setiap 4-5 tahun sekali. Jadi, kurikulum operasional sekolah atau KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, kalau kemarin KTSP, kurikulum ini bukan harga mati. Artinya sesuatu yang dinamis, sesuatu yang fleksibel. Ketika ada perubahan, ketika ada penyesuaian, maka itu juga dinamis bisa disesuaikan. Bukan sesuatu harga mati yang harus dipegang, erat, kemudian ketika ada perubahan, dianggap tidak mungkin. Tapi menjadi hal-hal yang fleksibel. Di kurikulum ini ada karakteristik satuan pendidikan, sehingga ada analisis konteks. Artinya, ketika menyusun kurikulum ini, Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah, dan semua pihak yang mungkin terlibat berkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, bisa merumuskan, kira-kira profil konteks yang ada di satuan pendidikan, atau di lingkungannya, atau di peserta didiknya, atau di guru dan tenaga pendidikannya, itu seperti apa? Sehingga bisa menggambarkan satu profil yang utuh. Kita tahu peluangnya di mana, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, sehingga ketika kita memunculkan kegiatan pembelajaran, strategi pembelajaran, program, dan sebagainya, itu real akan benar-benar menggambarkan satuan seperti apa, sekolah yang seperti apa. Kemudian, di sana juga ada visi, misi, dan tujuan. Jadi, bagaimana misi, dan tujuan ini juga menjadi ruh untuk mengembangkan bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di satuan. Jadi, bukan lagi hanya sekedar visi, misi, dan tujuan yang tertempel, tapi bisa menjadi ruh yang menginternalisasi, yang kemudian terejawantakan, muncul, tergambarkan di kegiatan-kegiatan yang ada di satuan atau sekolah. Kemudian, komponen yang sudah juga ada di kurikulum operasional sekolah, ada pengorganisasian pembelajaran. Jadi, dari mulai struktur kurikulumnya, kemudian bagaimana kegiatan intrakure kurikulernya, proyek penguatan profil Pancasila, dan juga ekstra kurikuler. Kemudian, pastinya, juga ada rencana pembelajaran. Ini, rencana pembelajaran yang ada di kurikulum operasional sekolah adalah di lingkup sekolah. Artinya, program pembelajaran selama setahun ajaran. Ada mind mapping-nya, kemudian ada program prioritas, dan sebagainya. Sedangkan, untuk rencana pembelajaran di kelas, nanti ada sendiri, yaitu di RPT dan juga di mobil ajar. Rencana pembelajaran di sekolah ini yang muncul adalah tujuan pembelajarannya. Sedangkan, nanti di RPT kelas, yang muncul adalah tujuan kegiatan. Selain tadi, ada karakteristik satuan, kemudian ada visi misi, ada poorganisasian pembelajaran, kemudian ada pencana pembelajaran, komponen yang juga ada di kurikulum operasional sekolah adalah terkait dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang ini dilakukan secara berkelanjutan, biasanya dilaksanakan oleh para pemimpin, artinya kepala sekolah secara internal dan bertahap. Ini mungkin bisa berupa misalnya supervisi pembelajaran. Jadi, kemudian hasil supervisi pembelajaran dilakukan evaluasi, kemudian merancang bagaimana peningkatan untuk pengembangan profesionalnya. Kemudian juga ada lampiran-lampiran, bisa berupa contoh rencana pembelajaran ruangan untuk kelas. Nah, ini baru ada di lampiran. Mungkin RPPH-nya atau RPPM-nya dan sebagainya. Kemudian juga ada contoh penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Itu ada di kurikulum operasional sekolah. Saya agak mengebut, saya minta waktunya juga harusnya selesai. Prinsipnya pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, akhirnya menunjukkan kekhasan, dan tadi berpusat pada peserta didik, artinya melibatkan mereka. Jadi, sudah bukan lagi semata-mata bersumber dari ide guru seluruhnya, ide guru atau para sekolah, tapi melibatkan bagaimana butuhan peserta didiknya, bagaimana minatnya, sudah sampai di mana sih perkembangan tahapan belajar si anak. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu referensi untuk ketika menyusun perencanaan ke depannya. Kemudian kontekstual, tadi menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik kesatuan pendidikan. Prinsip yang lain juga adalah esensial, artinya unsur informasinya penting dan utama. Kita mengarah pada sustainable development goals. Jadi, bagaimana komponen-komponen yang ingin menjadi hal-hal yang memang dibutuhkan, hal-hal yang tidak lagi luas bagi anak-anak, tapi esensial, yang mendasar. Bahasanya rugas, mudah dipahami, tidak mengulang-ulang, dan sebagainya. Dan kemudian tidak perlu memuat lampiran-lampiran yang banyak, kemendik, dan sebagainya. Tapi cukup yang memang benar-benar akan dilakukan secara operasional. Prinsipnya juga adalah akuntabel dapat ditanggung jawabkan karena berbasis data dan aktual. Artinya, kita bergeraknya dari data, kita mengumpulkan data, dari tadi mulai analisis konteks, kemudian mungkin dilihat juga dari asesmen diagnostik, dari tingkat pencapaian perkembangan peserta didik, dan sebagainya. Jadi, datanya memang berbasis ada datanya, jadi real dan juga aktual. Kemudian juga diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi, bisa melibatkan komunitas satuan pendidikan, bisa orang tua, bisa organisasi, mungkin sentra dan juga industri dan dunia kerja untuk SMK. Tapi pastinya tetap ada di bawah koordinasi dan supervisi di dalam pendidikan atau kantor kementerian yang terkait. Oke, satu hal yang memang menjadi salah satu karakter inti, di kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Kalau kita bicara profil pelajar Pancasila, maka akan ada enam dimensi, dari mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bukalak Tia, kemudian berkemilikaan global, bergotong royong, kreatif, benar-artitis, dan mandiri. Nah, di kurikulum merdeka ini ada pembelajaran intrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang memang terpisah, tapi terintegrasi dari seluruh mata pelajar. Jadi, ada enam dimensi yang dikuatkan. Kalau di intrakurikuler, maka acuannya adalah capaian pembelajaran. Nah, di profil pelajar Pancasila ini, cantolan kita ketika menyusun rancangan kegiatan adalah dimensi. Begitu ya, nanti ada dimensi, ada elemen, dan ada sub-elemen. Oke, ini saya lanjut saja, ini tidak selesial. Oke, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran? Ini ya, dilakukan di luar mata pelajaran, tidak masuk dalam intrakurikuler, tapi kemudian dia menjadi satu kegiatan yang mengintegrasikan seluruh mata pelajaran. Jadi, melebur beberapa mata pelajaran, bisa dianggung, bisa matematika, mungkin PKN, IPS, dan sebagainya, melebur jadi satu kegiatan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ini, mengapa kemudian ada proyek tersendiri, diharapkan, ini berupa proyek. Artinya kalau proyek itu berbeda dengan kegiatan yang mungkin kalau di intrakurikuler itu rutinitas. Jadi, settingnya berbeda kalau proyek profil pelajar Pancasila. Makanya dibuat khusus, dan memang ada mobil khusus untuk itu. Kemudian, beban kerjanya juga tidak dikurangi. Artinya alokasi waktu mata pelajaran terbagi menjadi dua, intrakurikuler dan proyekuler. Sehingga memang ada beberapa pengaturan khusus. Misalnya, berapa persen DSD, berapa persen DSMP, dan sebagainya. Karena memang diharapkan input dalam beban belajar yang sama. Jadi, ada kegiatan pelajaran reguler di intrakurikuler, proyek profilnya di kokurikuler, dan ini sebenarnya menjadi satu dari mata pelajaran yang terkait. Tapi ketika di proyek itu melebur untuk mata pelajarannya. Apa yang perlu dilakukan oleh guru? Pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terintegrasi dari beberapa mata pelajaran, maka diperlukan memang kolaborasi dari guru untuk mengelola, untuk mengatur. Oh, kira-kira untuk di pelajaran matematika, berapa JP yang perlu dialokasikan untuk proyek? Sama hanya dengan misalnya bahasa Indonesia. Misalnya di IPA dan IPES, kemudian mereka berdiskusi. Nah, pengelolaannya dari alokasi jam ini kemudian diintegrasikan jadi satu proyek seperti itu. Kemudian pengelolaan waktu dan kegiatan, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian, ada pendokumentasian proyek berupa portfolio, dan ada kolaborasi untuk narasumber pengayaan proyek, bisa dari masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Nah, ada beberapa tema yang memang harus diusung untuk proyek pengeluatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi, ini tema wajib begitu ya, kalau untuk paut, ada Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerjasama, Kemudian Imajinasi dan Kreativitasku. Ini di paut. Kemudian untuk di SDMI sampai dengan SMA. MAK ada delapan, yang satu ini khusus untuk SMK, atau Madrasa Alia Kejuruan. Nah, ada tujuh, delapan ini untuk SMK, yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bineka Tenggal Ika, Bangunlah Jiwa Dekanya, Suara Demokrasi, Rekayasa dan Teknologi, kemudian Kewira Usahaan dan Kebekerjaan. Nah, Kebekerjaan ini khusus untuk SMK. Sedangkan di Suara Demokrasi, dia tidak ada di SD atau MI. Gambarannya. Oke, saya lanjut. Ini contoh pengembangan temanya. Misalnya, contoh projeknya, mengelola sampah untuk di paut. Elemen profilnya ada di akhlak terhadap alam, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Artinya begini, nanti ketika teman-teman mempelajari peraturan terkait dengan dimensi projek profil pelajar penasih, memang nanti akan ada enam dimensi. Di enam dimensi itu, masing-masing akan ada elemen-elemen sendiri. Dan di elemen nanti, juga akan muncul sub-elemen-sub-elemen. Itulah nanti yang kemudian jadi ajuan teman-teman untuk merancang kegiatan projek ini. Nah, di sini misalnya, untuk elemen profilnya ada akhlak terhadap alam. Nah, ini ada di dimensi, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, di situ ada elemen akhlak terhadap alam, yang di situ dimunculkan, biasanya di fase akhir, maka kemampuan yang dicapai adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi tujuan kegiatannya. Kemudian sama, di SMP juga seperti itu. Misalnya, contoh projeknya, akan tanya, seterhana untuk mencahkan isu lingkungan, misalnya banjir. Di sini, sepertinya semuanya mengambil dimensi yang terkait dengan bertakwa, beriman, kemudian berakhlak mulia. Jadi, akhlaknya diambil dan elemennya adalah akhlak terhadap alam. Nah, di sini akan muncul beberapa tujuan kegiatan atau di fase akhir, di akhir kompetensi, di fase tersebut. Kompetensi apa yang akan muncul? Nah, ini muncul masing-masing. Ada SSD, SMC, dan SMA. Di sini, projeknya terkait dengan beberapa kegiatan, misalnya di SMA ini, pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Nah, ada satu rubrik yang membuat kategori dari pencapaian di akhir fase ini. Ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, kemudian berkembang sangat baik. Sangat berkembang, maaf. Sangat berkembang. Nah, di sini, ketika di fase SD, misalnya, kemudian dia pencapaian sesuai, maka dia berkembang sesuai harapan. Tapi jika dia bisa melampaui, menghasilkan capaian kompetensinya seperti di SMP, maka dia berkembangnya sangat baik, sangat berkembang. Seperti itu. Sedangkan di bawahnya, dia bisa melalui kategori mulai berkembang atau belum berkembang. Sementara itu nanti, mungkin lebih detailnya ketika nanti tidak lanjut untuk di BIMTEK, jadi tidak sekarang. Nah, ini alurnya, alur untuk mulai sertifikasi tingkat kesiapan, kemudian pemilihan tema secara umum, penentuan tema spesifik, pemilihan elemen-sub-elemen, kemudian membentuk tim fasilitasi, penentuan alokasi waktu, eksplorasi dan pengembangan, menentukan alur proyek dan asesmen, memastikan faktor mendukung proyek sesuai dengan perencanaan, dan ini perencanaan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kondisi. Mungkin yang perlu dipastikan bahwa untuk dipaut kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah untuk memperluas wawasan dan terkait dengan penguatan karakter. Sedangkan untuk di tingkat SD fase A sampai F, proyek ini diharapkan untuk bagaimana menguatkan kepekaan anak-anak terkait dengan isu-isu yang ada di lingkungan. Jadi lebih ke problem solving dari pengembangan masalah-masalah yang ada di lingkungan. Itu titik poinnya. Untuk waktu dan durasi pelaksanaan proyek, di setiap proyek dapat dipilih sesuai dengan pembahasan tema. Dipilih misalnya antara dua minggu sampai tiga bulan tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi tema. Jadi tidak ada harus kapan seperti itu. Jika sekolah bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan luar sekolah, maka bisa jadi durasinya lebih lama. Kemudian diharapkan dapat mengatur jadwal yang membuka ruang kolaborasi. Jadi tidak masing-masing matel, kemudian ada proyek pelajar Pancasila, tapi masing-masing guru membuat, mengalokasikan jam pelajarnya, tapi kemudian mengintegrasikan semua untuk satu proyek. Ada tahap awal, di mana setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam untuk semua kelas. Tahap berkembang, setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per dua sampai tiga kelas. Di tahap lanjutan, setiap kelas dapat memilih satu pelakaran proyek yang berbeda. Jadi ada tahapannya, yang pertama mungkin sudah disamakan saja dulu. Temanya seragam, dan kemudian menggunakan modul ajar yang sama. Tapi jika nanti berkembang, ini nanti bisa berkembang untuk masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini beberapa tautan yang bisa diakses dari Bapak-Ibu, teman-teman untuk mempelajari terkait, untuk pengayaan juga terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Mohon maaf agak meleput karena waktu kita sangat terbatas Jumat dan masih ada pelakon merdeka-merdeka yang sebenarnya hasil berkaitan hari ini. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada yang mungkin kurang berkenan dan banyak hal yang belum optimal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Makasih Mbak Im, sama Bu Indri atas pemeparan materinya. Ya maaf Bapak-Ibu ya. Mungkin ini tadi agak melor 20 menit dari jadwal yang sebelumnya. Untuk menyingkat waktu berikutnya, karena untuk sesi tanya-jawab ada di sesi terakhir setelah materi PMM, nanti bila ada pertanyaan dari Bapak-Ibu, mungkin bisa ditulis di chat dulu, baru nanti pembahasannya di belakang, biar untuk menyingkat waktu. Oke, untuk acara berikutnya adalah materi PPM. Di sini, materi PPM atau platform mereka belajar akan disampaikan oleh Ibu Tatum Faujia, Rashida, SSP. Beliau adalah PTP, PTP Ahli Pertama di BBGB Jawa Timur, dan disampaikan juga oleh Bu Wahyu Tisnaini, SSI, beliau juga PTP Ahli Pertama di BBGB Jawa Timur. Mereka, beliau akan menyampaikan secara figur titing tadi Mbak Im sama Bu Indri untuk menyingkat waktu, waktu dan tepat saya berikan kepada Ibu Tatum dan Ibu Reni. Eh, maaf, sebelumnya ada kesalahan ya ini tadi. Penyamanya Bu Reni, yang Bu Wahyu-nya diganti sama Bu Tatum. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kepada Ibu Tatum sama Ibu Reni. Monggo, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Penny. Suara saya sudah terdengar. Suaranya pelan sekali Mbak Reni. Sudah? Terang keras Bu. Boleh dibesarkan lagi Mbak. Sudah? Ya. Sudah nggak? Nggak, nggak. Baik, terima kasih Ibu Penny. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sempat dan bahagia selalu ya. Baik, mohon izin share ya Ibu Penny dan Bapak Ibu semuanya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Mbak. Sudah. Sampun, sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu saya... Sudah, Bu. Sudah. Ya. Saya akan memulai langsung saja. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu di sini yang sudah menginstall aplikasi platform Merdeka Mengajar di smartphone-nya Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom chat? Sudah. Sudah ada, Kak? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Baik, nanti setelah ini, seperti yang disampaikan Bu Indri tadi, dari 76, sekian persen yang sudah login di PMM ini, setelah pendampingan akan menjadi 100 persen begitu ya, Bu Indri dan Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Di sini saya tidak sendiri, Bapak Ibu, saya akan bersama Bu Tatu, kita berdua akan sama-sama mendampingi Bapak Ibu terkait dengan PMM ini. Apa sebenarnya PMM atau platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu? Jadi PMM ini adalah sebuah platform edukasi yang bisa menjadi teman Bapak Ibu dalam memujukkan pelajar Pancasila, serta juga sebagai teman dan mendukung Bapak Ibu untuk bisa mengajar, belajar, dan berkarya terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, apa saja yang ada di platform Merdeka ini, ini bisa kita bagi menjadi tiga bagian Bapak Ibu. Ada bagian untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Kita akan kenalan satu-satu. Nah, platform Merdeka Mengajar ini bisa Bapak Ibu akses di, yang pertama bisa diunduh melalui Google Play Store, nanti kita sama-sama akan mengunduh yang akan dibantu, dikawal oleh Mbak Tatu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengakses juga laman ini melalui website guru.kembibu.id. Nah, untuk masuk ke PMM ini, Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar.id atau yang dari madrasah bisa menggunakan domain madrasah.kemenak.go.id. Kenapa harus belajar.id begitu ya Bapak Ibu? Karena akan ada perbedaan ketika Bapak Ibu login dengan akun belajar.id atau dengan akun personal. Ketika Bapak Ibu login tidak menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu tidak bisa mengakses beberapa fitur yang penting, seperti pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas. Sedangkan kalau untuk Bapak Ibu mengakses non-belajar.id, Bapak Ibu hanya bisa mengakses untuk bukti karya saja. Nah, sekarang ini untuk versi platform Merdeka Mengajar sudah di versi 1.13.1 untuk pekan ini Bapak Ibu. Jadi, selalu terupdate. Baik. Nah, yang pertama terkait dengan mengajar. Bapak Ibu semuanya di PMM ini tersedia, yang pertama adalah perangkat ajar. Jadi, perangkat ajar ini isinya adalah bahan ajar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Ada banyak sekali referensi yang ada di dalamnya, dan itu sudah memuat semua jenjang ya, baik jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Jadi, Bapak Ibu semisal masih bingung, bagaimana ya cara, misal butuh-butuh bahan ajar terkait dengan mata pelajaran IPA, atau matematika, atau bahasa, Bapak Ibu bisa mencari di PMM ini dan menggunakannya. Langsung menggunakan tanpa mengedit, tanpa Bapak Ibu hanya men-searching sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakannya secara langsung. Kemudian yang kedua adalah asesmen murid. Nah, untuk asesmen murid ini, ada apa yang di asesmen murid? Jadi, asesmen murid itu membantu guru untuk melakukan analisis, diagnostik, listerasi, ataupun numerasi dengan cepat. Sehingga Bapak Ibu misalnya saja mau meng-asesmen, bingung ya cara nyusun asesmen kayak gimana. Nah, Bapak Ibu dengan adanya PMM ini, Bapak Ibu tidak perlu ribet-ribet untuk menyusun asesmennya. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Misalnya saja sebelum pembelajaran, Bapak Ibu pengen melakukan asesmen terkait dengan aljabar, misalnya saja ya, untuk numerasi, atau terkait dengan bilangan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung untuk login saja ke PMM, kemudian pilih asesmen murid, dan Bapak Ibu bisa memilih mapel apa yang ingin Bapak Ibu gunakan untuk meng-asesmen siswa. Nah, asesmen murid ini juga kan bertujuan agar Bapak Ibu bisa tahu tahapan atau capen dari perkembangan peserta didik. Nah, ini tadi. Ini untuk perangkat ajar tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu menginstall, Bapak Ibu bisa melihat dan mengeksplor ya. Jadi perangkat ajar itu ada RPP, ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku murid, sehingga ini sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tadi ya produk asesmennya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi asesmen itu untuk mengetahui level kompetensi, kemudian memperoleh informasi terkait perkembangan pembelajaran peserta didik, kemudian mencari asesmen berdasarkan mapel, dan asesmen ini Bapak Ibu bisa gunakan secara online maupun offline. Biasanya kan kalau misal Bapak Ibu punya grup nih, punya grup satu kelas, terus kemudian biasanya kalau misal bikin kuis atau bikin penilaian itu kan pakai Google Form. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan untuk yang daring misalnya, untuk online. Karena asesmen ini kan nanti bentuknya juga pertanyaan-pertanyaan, dan hasilnya nanti sudah bisa Bapak Ibu terima. Terus kemudian untuk offline, Bapak Ibu bisa mencetak ya, mencetak asesmen ini. Oke, nah kemudian poin kedua adalah belajar. Kalau tadi mengajar, sekarang poin kedua adalah belajar. Nah, di belajar ini Bapak PMM memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Artinya Bapak Ibu bisa membuka, bisa melihat PMM ini tidak hanya di waktu-waktu tertentu, tapi bisa sepanjang waktu dimanapun Bapak Ibu bisa mencari PMM dan kemudian bisa mengeksplore aplikasi ini. Nah, untuk belajar di sini ada yang pertama adalah pelatihan mandiri. Jadi guru dapat memperoleh materi terkait dengan kurikulum merdeka dan bisa mengaksesnya secara mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini akan terdiri dari beberapa topik, yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian yang di belajar ini selain pelatihan mandiri, Bapak Ibu juga ada video inspirasi. Sehingga misalnya Bapak Ibu masih bingung dan perlu inspirasi terkait dengan kurikulum merdeka, cara mengimplementasinya seperti apa, Bapak Ibu bisa mencarinya di video inspirasi. Nah, ini. Di pelatihan mandiri itu terdapat topik-topik pelatihan, kemudian ada modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita atau reflektif, dan aksi nyata. Nah, ini. Ada beberapa topik-topik pelatihan yang bisa Bapak Ibu pilih dan ini tidak harus urut ya Bapak Ibu. Misalnya saja Bapak Ibu sudah menguasai yang topik merdeka belajar, pengennya yang belajar yang topik asesmen dulu. Tidak apa-apa. Jadi kita ke topik asesmen dulu. Terus kemudian setelah topik asesmen, Bapak Ibu ingin ke perencanaan pembelajaran. Itu juga boleh. Jadi tidak harus urut. Saat ini yang tersedia lebih dari lima ya Bapak Ibu, kalau sudah terupdate. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dan kemudian menyelesaikan pelatihan secara mandiri. Jadi ya, ini sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan Bapak Ibu. Ini contoh-contoh aksi nyata. Ini untuk video inspirasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu bisa melihat dan bisa mendapatkan inspirasi terkait pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, kemudian tadi ada mengajar, ada belajar. Sekarang saatnya berkarya, begitu Bapak Ibu. Nah, di PMM ini, platform Merdeka mengajar, ini juga mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu setelah tadi misalnya melakukan pelatihan mandiri, terus kemudian Bapak Ibu sudah mengimplementasikan di kelas, kemudian Bapak Ibu ingin. ingin sebenarnya, oh saya itu mendapatkan kurikulum Merdeka itu seru loh ternyata. Saya ingin berbagi kepada guru yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa membuat sebuah video dan kemudian Bapak Ibu upload di bukti karya saya. bukti karya saya ini wadah ya bagi Bapak Ibu semua dan tidak perlu takut gitu ya Bapak Ibu, karena di sini juga tidak ada kurasi yang ketat, sehingga Bapak Ibu bisa menguploadnya. Tapi syaratnya satu, Bapak Ibu harus memiliki channel YouTube ya. Kenapa perlu channel YouTube? Karena sementara ini untuk bukti karya saya hanya memfasilitasi video, sehingga nanti caranya bagaimana untuk menambahkan, nanti akan dipandu oleh Bapak Tatu, dan kenapa harus memiliki akun YouTube ya, karena ini terintegrasi dengan YouTube Bapak Ibu. Nah, melalui produk bukti karya ini, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama tadi, mempublikasikan karya kita ke PMM, dengan tadi yang mengimpor video yang telah diunggah di YouTube. Kemudian, video-video Bapak Ibu ini bisa membagikan karya ke sesama rakan guru, agar bisa menginspirasi. Kemudian, bisa memperoleh umpan balik. Jadi, ketika Bapak Ibu mengupload video yang sudah Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan umpan balik, dan kemudian bisa menjadi bahan diskusi untuk berkembang dan berkarya lebih baik lagi. Kemudian, melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru, dan juga kepala sekolah. Terakhir adalah bisa melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuisyoner yang telah diisi dengan persentase berupa grafik di chart. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, mari fitur bukti karya ini kita isi dengan video-video inspirasi yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Nah, ini contoh profil ya. Jadi, ketika nanti Bapak Ibu sudah login ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu nanti akan mempunyai profil di dalamnya, dan ketika Bapak Ibu sudah membuat bukti karya dan menguploadnya, nanti secara otomatis tersimpan di akun Bapak Ibu. Di karya, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Cara mengunggahnya, ini secara teori ya Bapak Ibu, nanti prakteknya akan disampaikan oleh Bapak Tatu, mulai dari menambahkan karyanya, meng-embed link-nya, dan sebagainya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya Ibu. Jadi, bentuk karyanya sampai saat ini masih hanya berupa video. Tapi, tim Wartek dari teman Dikti Stek dan Dikti akan terus mengembangkan aplikasi ini, bisa jadi nanti tahun depan, atau beberapa bulan kemudian, dokumen teks dan audio bisa terfasilitasi di aplikasi ini. Oke, nanti ada video tutorialnya juga. Tidak usah saya setel ya Bapak Ibu, nanti kita tidak langsung dengan Mbak Tatu saja. Nah, baik Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan, kita sudah berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di PMM, saatnya Bapak Ibu untuk mengembangkan saja untuk mendownload PMM dan pastikan smartphone Bapak Ibu terdapat aplikasi Merdeka Mengajar. Baik, saya serahkan ke Mbak Tatu untuk memandu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Rani, suara saya sudah terdengar ya? Sudah, sudah terdengar. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mbak Rani, siapa telah menoparkan materi terkait PMM, apa itu PMM. Dan perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tatu Fawziah Rashida, bisa dipanggilnya nama Tatu. Saya PT. P. Ahli Pertapa di BBGP Jawa Timur. Ijinkan saya untuk mendampingi Bapak Ibu melakukan aktifasi atau mendownload aplikasi PMM pada Android Bapak dan Ibu. Ya, benar. Baik. Sebelum saya mulai, boleh saya minta bantuan Bapak dan Ibu terlebih dahulu memastikan apakah Bapak dan Ibu telah mengisi link daftar hadir terlebih dahulu, karena setelah ini akan ada link-link lain yang akan kami berikan. Jadi, agar Bapak dan Ibu tidak bingung untuk mengakses link mana yang selanjutnya harus diisi terlebih dahulu. Baik. Belum, belum. Belum isi daftar hadir. Belum. Enggih, monggo. Sambil saya menunggu Bapak dan Ibu mengisi link daftar hadir, saya akan menyiapkan terlebih dahulu share screen agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti saya dalam melakukan pendownloadan atau penginstalan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Baik, monggo Bapak dan Ibu yang belum presensi dipersilahkan. Link presensi sudah dibagikan oleh host di kolom chat. Ijin untuk share screen. Silahkan, Mbak Tato. Nanti dibantu ya, Mbak Rani ya. Siapa tahu saya ada yang terlupa gitu langkah-langkahnya. Apakah sudah terlihat, Mbak Rani, tampilan dari HP atau gawai saya di dalam room meeting ini? Sudah. Sudah ya? Oke. Ini Bapak Ibu sekalian mengikuti gitu ya, Mbak Tato ya? Oke, Mbak Rani. Jadi biar sekalian ketika nanti terdapat kesulitan atau hambatan yang memang perlu diselesaikan, kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu, selama bisa ya. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah siap untuk mengikuti saya untuk melakukan download atau install bersama aplikasi Merdeka Mengajar? Bagi yang belum, jika yang sudah, silahkan mengikuti langkah-langkahnya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama apa saja, menu apa saja yang ada dalam platform Merdeka Mengajar yang telah disampaikan oleh Mbak Rani tadi. Kita cari tahu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Begitu. Baik, bisa dimulai ya Bapak dan Ibu? Bisa. Baik. Ini adalah tampilan dari HP Android pada handphone saya, Bapak dan Ibu. Di sini sudah terlihat, saya memiliki aplikasi Merdeka Mengajar. Namun, saya ingin memandu Bapak dan Ibu, bagi yang belum menginstall atau men-download, silahkan cari menu Playstore pada HP-nya, seperti ini. Silahkan diklik. Kemudian, di bagian atas, silahkan diketik dengan kata kunci Merdeka Mengajar. Kemudian, pilih cari. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi yang akan kita download dan atau akan kita buka bagi yang telah men-download. Baik. Ada yang belum men-download, Bapak dan Ibu? Ada tadi, Mbak Tato. Apakah sudah men-download semua? Kalau sudah, kita... Sudah. Sudah. Oke. Mau bu, siang belum boleh mendengar. Proses download. Sudah. Sudah. Diulang lagi langkah-langkahnya, Bu. Oh, diulang lagi. Nggak, boleh. Silahkan masuk ke dalam Playstore yang ada pada HP Bapak dan Ibu. Playstore. Lambangnya seperti ini. HP yang berbasis Android, silahkan masuk ke dalam menu atau aplikasi Playstore. Kemudian, ketik di bagian pencarian atas di sini dengan kata kunci Merdeka Mengajar. Kemudian, klik menu pencarian yang ada di bawah. Nah, di sini akan muncul aplikasi platform Merdeka Mengajar yang akan kita gunakan. Baik. Monggo, Bapak dan Ibu, yang sedang menginstall, kami tunggu dan saya akan coba buka ya. Sudah. Sudah. Oke. Sebentar, nggak ada. Masih loading. Masih loading. Internetnya ya, Pak Ibu ya. Sebentar saya juga kenapa jadi tidak bisa keluar ini. Sebentar ya, ada kesalahan teknis. Saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, ada kesalahan teknis, Mbak. Ini dalam Android saya belum bisa keluar, Mbak. Sebentar ya, saya coba ulang lagi. Baik, dari menunggu Mbak Tatu, silakan Bapak Ibu yang memulai untuk proses downloadnya. Bisa dipastikan ada internetnya, sehingga akan mempermudah Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi ini. Masuk ke Playstore, tuliskan saja platform Merdeka Mengajar. Dan kemudian Bapak Ibu bisa menginstall. Ya, layak penuh siwa padam listriknya, Ibu. Ini habis mati semua ini. Coba. Alhamdulillah, sudah bisa. Sudah bisa, Nge. Sudah. Selanjutnya ya, Ibu. Sudah. Mau tanya? Nge, beripun, Pak. Login-nya pakai akun belajar atau? Oke. Nanti kita praktekan bersama-sama ya, Pak. Sebentar ya, sebentar. Oh, nge, nge, nge. Tunggu. Merdeka Mengajar. Ada kesalahan teknis sebentar, Pak. Merdeka Mengajar. Ya. Nah, pastikan akun Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu sudah terdapat pada gaweinnya masing-masing ya. Nah, saya kembali lagi share screen sekarang. Saya share screen lagi. Oke, sudah tampil, Mbak? Belum. Belum ya? Sebentar. Oke. Nah, sudah? Nah. Nah, baik Bapak dan Ibu. Mohon bantuannya, Mbak, untuk di-mute, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Portkom Merdeka Mengajar setelah kita install, Bapak dan Ibu. Apakah sama tampilannya dengan yang ada di layar room meeting ini? Sudah. Sudah sama. Sama, ya. Sudah. Alhamdulillah, berarti kita telah berhasil untuk menginstall. Oke. Mudah sekali yang Mbak Rani ya, untuk menginstall, Bapak dan Ibu semua sudah semangat dan berhasil. Baik. 100 persen, Mbak Tato. Insya Allah. Baik. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah... Makasih yang tertinggalnya karena pemadaman ini, Ibu. Oh, oke. Saya pernah ikut pelatihan, Ibu. Oke. Kita adot nanti langkah-langkahnya, Ibu. Oke, insya Allah. Monggo. Saya lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah tampilan dari awal Platform Merdeka Mengajar sebelum kita melakukan login. Di sini terdapat menu bar, yakni tulisannya adalah beranda. Kemudian info terkini dan pengaturan. Sedangkan di bawahnya, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Rani tadi, ada video inspirasi, bukti karya, pelatihan mandiri, komunitas, asesmen murid, dan perangkat ajar. Dan jangan lupa di bawah sini ada info yang kecil, tapi sangat membantu, yakni adalah informasi tentang kurikulum Merdeka. Oh, iya. Oke. Seperti yang dijelaskan Mbak Rani tadi, kalau kita mengakses aplikasi Platform Merdeka tanpa login, banyak menu yang tidak bisa dilakukan, atau banyak menu yang tidak bisa diakses. Seperti contohnya, jika Bapak dan Ibu masih ingat materi dari Mbak Rani tadi, contohnya adalah pelatihan mandiri. Saya coba klik ya. Nah, ini saya tidak bisa mengakses, mengakses karena saya belum login dengan akun belajar.id maupun madrasa.atmenak.go.id. Seperti yang dijelaskan Mbak Rani tadi ya, Mbak ya? Ya. Oke. Mbak Ibu punya belajar.id. Iya, sama halnya dengan beberapa akun yang lain. Assessment juga tidak bisa. Eh, salah. Di sini. Assessment juga tidak bisa. Kemudian perangkat ajar juga tidak bisa. Bagaimana caranya biar kita bisa mengaksesnya? Monggo, sama-sama kita ke pengaturan. Pengaturan di paling pojok kanan. Pengaturan pojok kanan. Oke. Oke, yang pojok menikah Bapak Ibu. Oke, dalam tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya sudah sama ya. Pengaturan seperti ini. Nah, di sini ada menu masuk. Kemudian di sini ada menu pusat bantuan, kebijakan privasi, persyaratan layanan, dan tentang aplikasi. Di sini ada empat menu. Kita fokus saja terlebih dahulu ke menu masuk ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu klik menu masuk. Kemudian masukkan akun belajar ID-nya Bapak dan Ibu. Atau akun madrasah.menak.gur.id. Di sini contohnya, saya memiliki banyak akun Google Bapak dan Ibu. Tapi saya akan menggunakan akun belajar ID saya. Salah satu ya, yang ini saya akan gunakan. Masuk. Oke, nah. Posisinya sudah masuk seperti ini. Kotak masuknya tadi sudah hilang. Dan di sini sudah muncul gambar saya. Sebagai pemilik akun. Tatu Fauzia Rasida. Apakah sama dengan Bapak dan Ibu semuanya? Ulang, ulang Bunda. Ulang. Baik, saya coba keluar dulu ya. Ya, dari awal. Dari pengaturan itu aja. Pengaturan Bunda. Saya keluar dari sini dulu ya. Ini ada menu keluar, saya keluar dulu. Keluar. Oke. Dari menu pengaturan. Nah, di sini ada menu pengaturan. Tampilannya seperti ini. Silahkan klik masuk. Ini yang kursor saya bergerak ini. Silahkan diklik. Masuk. Kemudian ada perintah untuk menggunakan email belajar ID maupun madrasa.kemenak.ku.id. Silahkan klik kembali, masuk. Oke, sebentar sinyalnya lembut. Ini kemudian akan muncul pilihan akun. Akun mana yang akan digunakan untuk login ke dalam platform Merdeka Mengajar. Di sini saya memiliki beberapa akun. Tapi saya akan pastikan menggunakan akun yang belajar ID milik saya yang paling bawah. Silahkan Bapak dan Ibu memasukkan akun belajar ID-nya. Jika akunnya belum muncul dalam menu pilihan ini, silahkan klik tambahkan akun. Dan masukkan akun belajar ID Bapak dan Ibu masing-masing. Saya bisa lanjutkan ya, Bu. Pak, saya lanjutkan. Kena-kena. Baik. Apakah sudah tampil seperti ini? Sudah. Mohon maaf mau bertanya. Ini ada selamat datang. Lalu di klik saya setuju, Ge. Bagaimana ya, Bu? Selamat datang. Ge, di klik setuju. Seperti ini, Ge. Mbak Rani bisa bantu melihat Mbak Rani. Ini, ini Bunda. Iya, di klik setuju. Ge. Ge. Karena saya takut salah, Bunda. Mohon maaf. Ge, botan maaf. Gak apa. Kita belajar bersama untuk menuju tujuan yang sama, membajukan pendidikan Indonesia. Jadi, tetap semangat. Kita belajar bersama-sama, Bu. Terima kasih, Bunda. Oke. Sampor, Bapak dan Ibu. Sudah seperti ini tampilannya. Bisa dilanjutkan. Lanjut. Oke, lanjut. Mohon maaf. Kalau lanjut nih, Ge. Meniko. Di sini ada menu pusat bantuan. Coba silakan Bapak dan Ibu klik pusat bantuan. Pusat bantuan. Nah, di sini ada banyak sekali menu-menu. Seperti contoh di paling atas. Di paling atas ini ada aplikasi Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Info lengkap tentang platform Merdeka Mengajar. Kemudian di sini ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, dan seterusnya. Semua menu yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Nah, menu ini adalah menu yang dapat membantu Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu terkait aplikasi ini. Jadi, ketika Bapak dan Ibu menemukan kesulitan dalam menggunakan aplikasi, silakan masuk ke dalam menu pusat bantuan. Dan kita bisa menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita temukan dalam pelaksanaan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Nah, ini Mbak Rani, sangat enaknya di platform Merdeka Mengajar itu. Sebelum Ibu-Ibu, Bapak dan Ibu-Ibu ini mengalami kesulitan, kita dalam platform Merdeka Mengajar sudah menyediakan informasinya terlebih dahulu. Jadi, mohon bertanya Ibu. Oke. Mau bertanya, ini akunnya itu pakai akun operator ya? Akun pribadi Ibu. Ibu memiliki akun belajar ID pribadi? Oh, berarti pakai akun kepala sekolah. Kepala sekolah. Ibu, Ibu. Tanya ke OPS. Tanya ke OPS. Terima kasih, Ibu. Ibu. Nah. Baik. Saya coba lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Contohnya adalah tentang Merdeka Belajar. Merdeka Mengajar, kemudian informasi umum silahkan diklik. Di sini sudah ada banyak pertanyaan. Apa itu Pak Merdeka Mengajar? Silahkan diklik lagi. Kemudian temukan jawabannya di sini. Seperti itu. Jadi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja juga menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan silahkan temukan jawabannya di sana. Begitu, Nge. Untuk pusat bantuan adalah menu yang dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu ketika melakukan pemanfaatan aplikasi ini. Tanya dulu, Bu. Saya lanjutkan kembali. Nah, satu hal yang saya lupa untuk menyampaikan. Ketika Bapak dan Ibu ingin kembali ke menu sebelumnya, Bapak dan Ibu silahkan klik ini. Tanda panah yang ada di atas pojok sini. Jadi, kita akan kembali secara otomatis ke menu berikutnya. Jangan mau klik menu yang back, yang memang bawaan dari Android yang ada di bawah. Jadi, silahkan klik menu kembali ke halaman sebelumnya yang ada di pojok kiri atas. Baik. Setelah itu, setelah kamu pengetahuran, kita cukup fokus saja ke pusat bantuan yang lainnya. Ini adalah menu-menu tambahan yang tidak perlu kita terlalu pulik secara mendalam. Dan kita berpindah lagi ke menu selanjutnya, yakni adalah info terkini. Silahkan Bapak dan Ibu klik info terkini. Nah, di sini info terkini adalah beberapa macam informasi-informasi terkait pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka Mengajar dan juga pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi, silahkan Ibu dan Bapak jika ingin menambah pemahamannya terhadap kurikulum Merdeka Mengajar, silahkan mencari informasi-informasi terupdate terkini dalam menu info terkini. Jadi, ini seperti surat kabarnya. Informasi berita-berita terbaru, terhangat, terheboh ada di menu ini. Gimana Mbak Rani? Ibu-ibu semua ini sangat semangat ya sepertinya ya. Kita lanjutkan. Apakah saya terlalu cepat, Mbak Rani, untuk menjelaskannya, Mbak Rani? Enggak, Mbak. Sudah ini. Sudah ya. Jadi, ini semakin penasaran dengan situ yang lain ya, Mbak. Iya. Baik. Berarti saya lanjutkan, G. Kita langsung, kita lompati dulu. Menu kelas, kita lompati dulu. Kita langsung ke Beranda, G. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan dikit-blender. Nah, tampilan brandenya, apakah seperti ini? Milik Bapak dan Ibu semuanya? Samimah. Samimah. Nah, coba saya ingin tanya, Bapak dan Ibu, apakah tadi cukup konsentrasi ini untuk mengikuti materinya? Apa namanya, prakteknya? Apa perbedaan dalam? Enggak. Di platform saya tidak ada. Menu komutens. Oh, enggak. Iya, Pak. Siap. Nanti coba kita jelaskan, ya, Pak. Nah, di sini coba. Saya kembalikan lagi ke pertanyaan sebelumnya. Apa perbedaan tampilan setelah kita login dan sebelum login? Kalau Bapak dan Ibu memperhatikan dengan seksama. Adakah perbedaannya setelah dan sebelum login? Ada menubar. Enggak. Kenapa, Bu? Yang tadi, yang sebelum masuk itu tidak berkelas. Yang sekarang ada. Ya, enggak. Enggak, Bu. Leras. Jadi, ketika kita belum login. Ada yang masuk juga, Bu. Ada sesuatu yang lain. Iya. Mohon ya, Pak, ya. Suaranya ini, ya, Pak, ya. Berbenturan, ya? Iya. Iya, Pak. Ada dua makan, oh. Bincara, ya. Ganggu, Bu. Suaranya berbenturan. Genggih. Bocor, kayaknya. Bocor. Iya. Genggih. Sebentar saya coba pindah ruangan dulu. Ada yang. Kemudian melakukan post. Genggih. Genggih, Bapak. Coba tersepaikan dan bisa didengar. Genggih, Genggih. Genggih, Genggih. Genggih, Bapak, Ibu. Saya coba pindah cari ruangan dulu, Genggih. Oke. Sambil nunggu Mbak Tato mencari ruangan yang lebih kondusif. Bapak, Ibu, sudah tampilannya seperti ini? Sudah masuk ke PMM-nya? Saya kesulitan di akun belajarnya itu, Bu. Gimana? Pak Yamin sudah punya akun belajar lagi? Sudah, sudah. Belum, belum. Oke. Berarti Pak Yamin silahkan menghubungi operator, Genggih. Operator sepul. Iya, iya. Oh, gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Alhamdulillah, Bapak. Mbak Rani, Alhamdulillah, sudah dapat ruangan yang cukup tenang. Tadi ada beberapa, ini ya, Bapak dan Ibu yang belum punya akun belajar ID, ya? Tadi ada Bapak dan Ibu yang beberapa belum memiliki akun belajar ID. Coba nanti akan kita selesaikan di sesi tanya-jawab, Genggih. Oke, kurang lebih seperti yang disampaikan Mbak Rani, bisa menghubungi operator maupun masuk ke dalam naman belajar.id, Genggih, Mbak Rani. Oke, kita lanjutkan kembali ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita sudah, apa tadi? Oh, iya. Ketika Bapak dan Ibu login dengan akun belajar ID, maka menu kelas akan muncul. Sedangkan ketika Bapak dan Ibu belum login dengan belajar ID, maka menu kelas belum bisa muncul. Nah, inilah manfaatnya kita memiliki akun belajar ID, Mbak Rani. Jadi, akun belajar ID ini membantu Bapak dan Ibu guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kompetensi dalam mengajarnya menjadi guru yang dapat mengembangkan kompetensinya, mengembangkan pengetahuannya terkait hal-hal baru dalam dunia pendidikan. Seperti itu ya, Mbak Rani. Tertama untuk pergulung merdeka ya. Iya, merdeka. Jadi, setelah ini kalau kesulitannya adalah terkait belajar ID, silakan Bapak dan Ibu untuk mencari bagaimana caranya memiliki akun belajar ID yang pastinya akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya ketika seorang guru memiliki akun belajar ID. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi adalah menu kelas. Nah, kembali ke bawah dulu ya. Di sini ada menu video inspirasi seperti yang sudah Mbak Rani tadi jelaskan. Video inspirasi ini merupakan video-video yang telah disediakan oleh Kemendipu Tiristek untuk menambah informasi dan pengetahuan Bapak dan Ibu terkait kurikulum merdeka belajar. Nah, di sini banyak sekali video-video yang bisa Bapak dan Ibu tonton, yang bisa Bapak dan Ibu saksikan untuk menambah pengetahuan Bapak dan Ibu. Misalnya, di atas yang paling adat adalah video panduan-panduan platform Merdeka Mengajar. Nah, jika ingin melihat silahkan diklik Bapak dan Ibu video yang pertama. Klik. Nah, di sini sudah sangat banyak video yang telah disediakan oleh Kemendipu Tiristek terkait informasi-informasi terkait platform Merdeka Mengajar. Silahkan Bapak dan Ibu mengaksesnya, menontonnya dengan seksama. Kemudian di waktu-waktu luang Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, Mbak Rani. Untuk video inspirasi kurang lebih sama Bapak dan Ibu. Bawah. Nggak, sama. Cuman topiknya berbeda-beda. Jadi di sini sudah sangat banyak topik yang bisa Bapak dan Ibu pilih untuk ditonton. Seperti itu. Siap. Gih. Sakit, Gih. Kulau lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah. Yang lain. Lanjut, Mbak Rani. Bukan ada ya, Mbak Tatu ya. Gih, gih. Siap. Saya semangat sekali dengan Ibu dan Bapak. Bapak dan Ibu pilih untuk menunggu aja. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Kali ke beranda. Gih, kembali ke beranda. Di sini ada menu bukti karya. Oh, iya. Kita klik. Kita klik menu bukti karya, Gih. Oke, klik menu bukti karya. Nah, seperti yang Mbak Rani tadi sampaikan, bukti karya ini merupakan video atau bukti karya-bukti karya yang dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian, guru pembelajar semuanya ini, terkait apa yang telah Bapak dan Ibu, guru ini berkarya apa yang telah Bapak dan Ibu, guru ini dokumentasikan seperti itu. Nah, di sini banyak sekali. Di menu yang paling atas di sini ada eksplorasi. Jadi, Ibu dan Bapak bisa mengeksplor. Ada karya-karya siapa saja dan apa saja sih seperti itu. Nah, kemudian kita coba beralih ke menu yang tengah, yakni karya saya, Mbak Rani. Nah, kita klik ya. Karya saya. Nah, seperti yang tadi di materinya Mbak Rani jelaskan. Ya, saya tahu Bapak Ibu punya video pembelajaran ya, Mbak Tatoi. Benar, oke. Ini saya yakin nih Bapak Ibu Lumajeng ini pasti punya banyak karya ini. Cuman ada yang sudah terupload, ada yang belum. Di Youtube saja. Banyak terhumpan ya. Wah, benar. Karya saya, karya saya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Rani tadi, karya saya ini adalah menu yang bisa untuk mengupload atau menyematkan karya Bapak dan Ibu yang telah dibuat dan telah diupload ke dalam Youtube. Oh, begitu. Iya, jadi karena platform ini juga memiliki kapasitas dalam menampung data, jadi kita dirancang bukti karya tersebut diupload terlebih dahulu di dalam Youtube. Kemudian, setelah itu kita sematkan link dari Youtube tersebut ke dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi, uploadnya ke Youtube, bukan di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk ini saya nanti contohkan lewat yang laman ya, karena di sini saya tidak punya video di HP, adanya di laptop Bapak dan Ibu. Jadi, nanti saya coba contohkan ketika kita mengakses, nah, seperti yang tadi dijelaskan Mbak Rani, mengakses platform Merdeka Mengajar ada dua cara. Bisa lewat gawai Android, gawai yang berbasis Android, ataupun apa Mbak tadi, di web ya Mbak ya? Di web, nanti saya coba contohkan, sekalian mengupload bukti karya, seperti itu. Nah, lanjut ke bagian yang paling kanan, di sini ada ditandai. Nah, ini adalah menu atau tempat di mana Bapak dan Ibu menyimpan video-video yang menurut Bapak Ibu menarik untuk disaksikan, tapi tidak bisa disaksikan secara langsung. Atau ketika Bapak dan Ibu di eksplor, di menu eksplor ini, kemudian menyukai salah satu video, tapi belum sempat menonton. Nah, daripada nanti kehilangan lagi, silakan diklik videonya di bagian kanan bawah video, ada menu tandai. Tandai. Nah, video yang telah ditandai ini nanti akan muncul di bagian menu ditandai ini. Nah, video-videonya akan muncul di sana, Bapak dan Ibu. Jadi, kurang lebih, iya, nanti tidak perlu dicari-cari lagi, Mbak Rani. Jadi, wah, kemarin saya ingin nonton video terkait pembelajaran apa, jadi bisa langsung ditonton di bagian ditandai, seperti itu. Jadi, lebih mudah lagi, Bapak dan Ibu. Yeh, saya lanjutkan, Geh? Ya, lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Nah, kita ke mana dulu nih, Mbak Rani, enaknya? Ke pelatihan mandiri atau asesmen? Asesmen, asesmen. Asesmen dulu. Boleh, boleh. Kita ke asesmen dulu, Geh. Ini, sudah ini, apa namanya? Semangat sekali untuk melakukan asesmen murid ini sebelum nanti ada tahun ajaran baru gitu, Mbak Rani. Ini, Bapak dan Ibu ini. Kita klik ya, asesmen murid. Nah, seperti yang tadi Mbak Rani sampaikan, di sini ada menu fase kelas. Nah, kok fase, kok kelas? Eh, salah, salah klik. Kliknya di HP. Kok fase, kok kelas bagaimana? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Indri, juga Bu In tadi, bahwa fase A itu merupakan, mohon maaf Bu Indri, nanti kalau saya salah menjelaskan, tolong dibenarkan ya Bu, ya. Fase A itu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 2, kemudian fase B kelas 3 sampai dengan kelas 4, dan seterusnya. Begitu enggak, Bu Indri? Terus enggak? Ya, betul. Enggak. Jadi, silakan Bapak dan Ibu, pilih dulu jenjangnya seperti apa, fasenya. Diklik, oh, saya salah. Klik semuanya fase B, kemudian pilih terapkan. Nah, mata pelajarannya silakan diklik numerasi atau literasi, seperti itu. Misalnya ini adalah untuk memilih mata pelajaran yang numerasi, kemudian klik terapkan di bagian bawah. Nah, di sini akan muncul beberapa jenis asesmen yang dapat kita pilih untuk diberikan kepada siswa kita sebelum pembelajaran itu dimulai. Contohnya adalah yang tadi sempat di... Ini adalah seumpamanya aljabar. Nah, kita pilih saja asesmen mana yang memang sekiranya diperlukan. Kita pilih salah satu, misalnya adalah aljabar. Nah, ini adalah tampilan dari asesmen aljabar yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Di sini telah tertuliskan informasinya 10 soal yang dilakukan kurang lebih dengan waktu 45 menit, estimasinya. Kemudian cakupan materinya seperti ini. Cakupan materinya, detail kompetensinya ini bisa dibaca. Kemudian tujuan asesmennya apa, di sini juga sudah tersedia. Kemudian komposisi soalnya seperti apa. Ada dua pilihan ganda, enam pilihan ganda kompleks, satu pencocokan, dan satu uraian. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat bagaimana sih detail soalnya ada di bagian daftar soal. Silahkan diklik daftar soal. Nah, ini dia tampilan soal aljabar yang akan atau yang telah Bapak dan Ibu pilih. Nah, ini tampilannya mungkin kalau dilihat bisa terlihat. Ini adalah Google Form. Tapi Google Formnya sudah terponek. Ya, terintegrasi. Sudah terintegrasi dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi, silahkan digunakan. Memang tampilannya seperti ini. Sudah ada nama, tanggal lahir. Kemudian contoh-contoh soal. Eh, bukan contoh. Soal yang akan digunakan adalah ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika memang sudah ditetapkan asesmen yang ingin digunakan adalah ini, silahkan pilih menu di bawah gunakan asesmen ini. Nah, ketika dipilih gunakan asesmen ini akan muncul pilihan menu online maupun offline. Maksudnya apa Mbak Rani ini, Mbak Rani? Online dan offline? Bapak Ibu ya, jadi ketika online Bapak Ibu bisa membagikan link. Seperti halnya Bapak Ibu ketika membagikan link kuis misalnya dalam bentuk Google Form. Tentu Bapak Ibu memiliki grup WhatsApp yang sekarang ya. Nah, ini terintegrasi langsung. Jadi, coba kalau Mbak Tato, kita klik Mbak Tato. Online. Oke, sudah. Kemudian. Kita lanjut. Kita coba ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa membuat kelasnya terlebih dahulu. Misalnya saja Bapak Ibu memegang kelas 3. Bisa buat kelasnya. Nah, kita beri nama kelasnya. Misalnya kelas 3. Kelas 3 Merdeka Belajar gitu, misalnya ya. Atau nama kelasnya. Benul, Ibu. Nah, nanti tingkatan kelas. Berarti kita kelas 3 tadi, Mbak Tato. Kita pilih kelas 3. Oke, tahun ajarannya. Tahun 2022-2023 ya. Terus kemudian kita simpan. Nah, nanti Bapak Ibu pilih. Pilih kelasnya, kita centang. Kemudian lanjut. Nah, dicentang dulu. Nah, buat tautan. Buat tautan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu nanti di sini, itu kan ada link ya. Ada link bisa disalin. Kemudian dibagikan langsung melalui WhatsApp group yang ada yang Bapak Ibu miliki. Misalnya saja seperti itu. Nah, nanti di sana siswa sudah bisa mengakses dan mengerjakan asismen yang Bapak Ibu pilih tadi. Dan hasilnya nanti secara otomatis akan tersimpan di aplikasi PMM yang sudah Bapak Ibu install. Oke. Benar sekali. Wah, terima kasih dibantu menjelaskan dengan Mbak Rani. Ini untuk online ya. Iya, ini untuk yang online. Yang offline. Kita kembali ke asesmennya tadi ya Mbak. Sebentar. Mbak Dekamu aja. Kita coba lagi asesmen yang offline. Nah, ketika offline kita lanjutkan unduh. Nah, di sini soal, di sini akan muncul tampilan berkas soal, unduh, cetak, dan bagikan soal untuk dikerjakan murid. Nah, soal ini dalam bentuk PDF dan ketika offline kita juga mendapatkan kunci jawaban Bapak dan Ibu. Jadi, kalau online tadi jawaban langsung terkoreksi secara langsung di sistem. Sedangkan kalau offline kita mengoreksi sendiri dengan adanya kunci jawaban yang telah diberikan juga. Silahkan diunduh dalam bentuk PDF semuanya. Seperti itu. Begitu ya Mbak Rani ya. Satu Mbak Rani. Tadi yang sepertinya kita terlupakan. Ketika offline, link tersebut sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu wali murid. Karena siswa kita mungkin belum memegang HP Android. Masih dipegang oleh orang tua. Atau mungkin bahkan siswanya sendiri yang memegang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah soal online ini hanya tersedia 3x24 jam. Jadi, soal lebih dari 3x24 jam, link soal akan tidak, sudah tidak bisa diakses seperti itu. Jadi, mohon diingatkan kembali kepada siswa ketika melakukan asesmen murid ini, link soal hanya bisa digunakan selama 3x24 jam. Seperti itu. Baik. Untuk asesmen, kita bisa beralih dulu lagi ke menu yang lainnya Mbak Rani ya. Di sini ada menu perangkat ajar. Nah, perangkat ajar seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh pemateri kita di IKM dan juga Mbak Rani tadi, bahwa di perangkat ajar ini tersedia beberapa jenis modul bahan ajar berupa RPP. Kemudian ada buku-buku ajar juga untuk guru dan sebagainya. Silakan Bapak dan Ibu klik mata pelajaran untuk mencari mata pelajaran apa yang diinginkan. Kemudian klik terapkan. Dan untuk fasenya sama juga, silakan pastikan terlebih dahulu fasenya di mana. Pelilih, kemudian klik terapkan. Nah, di sini akan muncul perangkat ajar yang mungkin Bapak dan Ibu guru butuhkan dalam melakukan kegiatan mengajar. Seperti itu. Silakan diklik salah satu dan nanti tinggal diunduh saja. Platform mereka mengajar ini sangat mudah sekali, Mbak Rani. Jadi, Bapak dan Ibu guru ini bisa mendapatkan sumber-sumber belajar dengan sangat mudah, kapan dan dimanapun. Gitu enggak, Mbak Rani? Betul sekali. Betul sekali. Jadi, sahabat Bapak-Ibu untuk memulai mengimplementasikan perikulum mereka. Oke, siap. Baik, kita lanjutkan lagi ke menu yang lainnya. Menu yang selanjutnya adalah kita ke sebelah atas ini, Pelatihan Mandiri. Oke, cocok dulu, Pelatihan Mandiri. Bapak siapa itu tadi langsung cocok itu. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Nah, ini Pelatihan Mandiri, Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita sebelumnya, baik tentang IKM maupun PMM tadi, bahwa dalam pelatihan mandiri ini, Bapak dan Ibu diberikan keleluasaan untuk melakukan pelatihan mandiri dengan atau dalam topik-topik yang telah disediakan. Nah, tadi dalam pemaparan Mbak Rani, topiknya masih berapa Mbak tadi ya? Empat ya, kalau enggak salah ya? Baru empat ya, baru empat. Tapi sekarang sudah banyak tersedia topik-topik yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu. Karena platform MdK Mengajar ini selalu mengupdate. Jadi, apa namanya, aktif untuk terupdate gitu. Jadi, menu-menunya selalu bertambah gitu. Jadi, terus seperti topiknya, terus ditambah, terus ditambahkan gitu. Jadi, Bapak dan Ibu di sini bisa melakukan atau memilih topik-topik yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita ambil contoh terlebih dahulu ya. Topik yang pertama yang terlihat di sini adalah topik Merdeka Belajar. Nah, dalam setiap topik nanti akan ada banyak modul. Silahkan diklik coba Bapak dan Ibu topik Merdeka Belajar. Nah, tampilannya sudah sama? Nah. Sama, Nge. Sudah, Nge. Dalam topik Merdeka Mengajar ini terdapat beberapa modul. Modul pertama, yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul dua, mendidik dan mengajar. Modul tiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul empat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul lima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dalam setiap topik ini, Bapak dan Ibu diharapkan menyelesaikan semua modulnya secara tuntas, agar nanti Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke sesi berikutnya, yakni adalah aksi nyata. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Rani tadi, setiap modul akan di, setiap topik akan dilengkapi beberapa modul. Dan di akhir modul, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat aksi nyata. Setelah aksi nyata Bapak dan Ibu unggah, maka tersedialah sertifikat dalam setiap topik. Begitu. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah tidak asing dengan kegiatan belajar mengajar secara daring di LMS ya, Learning Management System. Nah, ini sama Bapak dan Ibu. Seperti di LMS, platform Merdeka Mengajar ini juga ada ini Mbak Rani, checklist-checklisan Mbak Rani. Kayak di LMS. Checklist ketika sudah selesai, maka checklist-nya akan berubah menjadi warna hijau. Dan ketika belum, checklist-nya akan tetap berwarna abu-abu. Coba ya kita buka materi pertama dalam modul pertama. Nah, di sini ada tiga materi. Yang pertama adalah materi mengendalikan diri dan perannya sebagai pendidik. Materi keduanya, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya nanti? Seperti apa saya? Nah, dalam materi ini nanti akan dilengkapi Bapak dan Ibu. Ada aktivitas pembelajarannya mulai dari video. Di sini ada video. Silakan Bapak dan Ibu guru tonton sampai dengan habis video tersebut. Kemudian nanti setelah menonton video ada latihan pemahaman. Saya tidak klik di sini karena di sini adalah pertanyaan. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti mencoba sendiri gitu ya Mbak Rani ya. Kalau saya klik nanti buat ketahuan ini pertanyaannya apa. Jadi ini latihannya seperti itu. Bisa agak dipercepat. Oh, oke. Karena waktunya. Oke, oke. Siap. Jadi kurang lebih Bapak dan Ibu untuk materi selanjutnya caranya sama. Silakan dilakukan, dipelajari sendiri sampai dengan checklistnya ini berubah menjadi hijau. Seperti itu. Kemudian setelah materi selesai, nanti Bapak dan Ibu guru silakan mengerjakan post-test yang ada. Dan begitu selanjutnya pada modul-modul berikutnya. Sampai nanti setelah modul selesai, Bapak dan Ibu bisa membuat aksi nyata dan mendapatkan sertifikat dalam pelatihan mandiri tersebut. Untuk topik-topik yang lainnya. Itu tadi untuk pembelajaran mandiri, memilih topik. Kemudian aksi nyata yang telah diunggah Bapak dan Ibu akan muncul dalam menu aksi nyata ini. Berbagai macam aksi nyata Bapak dan Ibu guru lain yang telah diunggah ada di sini. Silakan dilihat. Untuk menjadikan video-video inspirasi Bapak dan Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran merdeka mengajar tersebut. Nah, di menu terakhir ini ada menu webinar. Ketika Bapak dan Ibu telah melaksanakan pembelajaran mandiri dengan topik-topik tertentu, maka Bapak dan Ibu guru juga mendapatkan akses untuk mengikuti atau mendapatkan informasi terkait webinar-webinar dari topik-topik yang telah dipelajari. Seperti itu. Kemudian saya sedikit mempercepat ya. Di sini yang terakhir adalah komunitas. Nah, menu terakhir adalah komunitas. Silakan Bapak dan Ibu guru mencari komunitas-komunitas belajar yang dapat mendukung Bapak dan Ibu guru untuk belajar bersama dengan berbagai macam komunitas yang ada. Di sini ada eksplorasi. Silakan Bapak dan Ibu guru mencari komunitas yang terdekat dengan lokasi Bapak dan Ibu guru dengan cara memilih pilih provinsi, kemudian nanti juga dilanjutkan dengan pilih jenjang pendidikan. Jadi akan terfilter secara otomatis dengan sistem komunitas mana yang paling dekat dengan lokasi Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada menu satu lagi, narasumber. Di sini adalah narasumber yang telah melakukan implementasi kurikulum merdeka dan sekolahnya telah menjadi sekolah penggerak. Nah, para narasumber ini dapat diajak untuk berdiskusi bersama bagaimana caranya mengaplikasikan implementasi kurikulum belajar. Silakan Bapak dan Ibu guru mencari narasumber mana yang ingin diajak untuk berdiskusi bersama. Nah, narasumber ini nanti yang menghubungi adalah kepala sekolah ya Bapak dan Ibu. Jadi, alurnya untuk menghubungi adalah lewat kepala sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Kurang lebih itu, Mbak Rani, apakah ada yang terlewatkan Mbak Rani dari ini untuk teknis? Sangat menarik ya, Bu Tato ya, pelatihan. Saya dengar ada sertifikat tadi loh, Bu Tato. Oke, iya. Bisa dengan AK ini ya. Iya, untuk meningkatkan AK, Bapak dan Ibu guru semua begitu setelah mengikuti pelatihan. Mungkin itu, Gih? Terkait dengan komunitas tadi, di PPM saya itu belum muncul komunitas. Oh iya, iya. Baik, iya Pak. Mungkin untuk pemaparan materi ini sudah cukup. Nanti kita lanjut ke bagian sesi tanya-jawab ya. Untuk jawaban itu, bisa saya jawab sedikit. Silahkan di-update, Pak, di Playstore. Mungkin aplikasi Bapak belum ter-update. Jadi, seperti yang disampaikan Mbak Rani tadi, sekarang sudah versi berapa Mbak Rani? 1.12 ya, 1.12. Kalau tidak salah. Mungkin punya Bapak? 13, Mbak Rani. Oh, 13? Oh, sudah 13 ya? Ya. Mungkin belum update, jadi silahkan di-klik di Playstore untuk di-update Bapak. Seperti itu. Baik, Bu Penny mohon maaf karena tadi juga jadinya molor gitu ke Penny untuk menjelaskannya. Terima kasih saya waktu dan hal ini saya kembalikan ke Ibu. Monggo Ibu, terima kasih Mbak Rani. Ya, terima kasih Ibu Tatu. Maaf sebelumnya karena memang tadi molor dari awal. Dan sepertinya Bapak Ibu juga lagi asik sekali. Kalau mau memutus juga enggak enak. Masalahnya nanti juga akhirnya apa yang mau disampaikan juga akhirnya lupa gitu. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi ini kita sudah selesai untuk materi PMM, Platform Materi Belajar yang sudah disampaikan oleh Ibu Tatum Faujia. Dan saya koreksi tadi, saya salah sebut nama dengan Ibu Rani Dewi Pramesti, SPD. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Di sini saya lihat di chat belum ada pertanyaan. Mungkin ada mau ada present aja langsung mau tanyakan pada nasumber. Baik itu untuk materi IKM maupun PPMM. Untuk tanya-jawab ini sesi pertama saya buka untuk tiga pertanyaan mungkin. Ya, saya bertanya Ibu. Boleh, dari bisa sebutkan nama dan asalnya Bapak. Ervan Kembar Dewanto dari SMP Negeri 2, Jatiroto. Oh iya, mau enggak Bapak? Ya, sebetulnya sudah di chat Bu, cuman katanya kok belum terbaca. Ya, saya ulangi saja secara direct saja sudah. Oh iya Pak, maaf. Ya udah gini Bu, jadi pertanyaan saya gini. Tadi disebutkan bahwasannya pada saat penyusunan perangkat ajar, itu buru diharapkan untuk bisa memetakan tipe atau model belajar siswa. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apakah ada kiat khusus Bu atau kiat-kiat tersendiri cara memetakan tipe atau model belajar siswa tanpa melibatkan psikolog. Karena kalau melibatkan psikolog artinya berbayar kan Bu. Nah, bagaimana apakah ada kiat yang murah sehingga memudahkan bagi guru untuk bisa menyusun perangkat ajar itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Irfan, mungkin ada pertanyaan lain? Atau mungkin ini dijawab dulu oleh narasumber? Ya, terima kasih. Boleh saya ulang? Semoga Bu Indri. Terima kasih. Saya ulang atau Bu Indri langsung jawab saja? Oke, semoga langsung dijawab saja. Ya, terkait dengan diferensiasi ya Pak Irfan ya? Ibu Bapak, kalau kita berbicara terdiferensi berarti bayangan kita langsung menuju kepada karakteristik peserta didik. Begitu ya, ada anak yang auditory, kalau berbicara dari karakteristik dari auditory, visual, atau sukomotor. Audiovisual. Kemudian ada juga yang berdasarkan minatnya. Minat juga berbeda-beda. Nanti mungkin Bu Im juga bisa menambang ya. Kemudian juga berdasarkan latar belakang kebudayaannya. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk melihat karakteristik anak-anak tanpa atau untuk meminimalisir penggunaan pihak ketiga gitu ya Pak ya? Bisa Bapak, jadi di awal, di awal kegiatan atau di pembelajaran awal, Bapak bisa menggunakan misalnya pertanyaan-pertanyaan ya. Bisa itu dalam bentuk, oh no no no. Pertama dia dari data dulu Bapak. Pertama bisa Bapak melihat dari data rapot. Bagaimana ya rapot anak saya di kelas kemarin, bagaimana kemampuannya, apa yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah perlu dikembangkan, dan sebagainya. Jadi dari data rapot, itu Bapak bisa tangkap itu Pak, per satu-satunya anak. Kemudian juga dari pendekatan atau wawancara, itu juga Bapak bisa mendapatkan informasi. Baik itu wawancara pada orang tua, kepada wali murid yang kemarin, yang sudah kelas sebelumnya, itu juga menjadikan salah satu trik atau strategi untuk melihat bagaimana sih anak-anak saya. Kemampuannya bagaimana kebiasaan dan sebagainya. Itu salah satu trik Pak, salah dua Pak. Salah dua trik ya. Itu Pak. Terima kasih Bu. Mungkin barangkali ada link-link atau apa yang bisa dalam bentuk pertanyaan yang bisa memudahkan guru. Dalam hal ini, kebetulan saya sebagai kepala sekolah, itu barangkali ada link atau apapun itu, sehingga nanti bisa saya share ke guru BK, sehingga ketika PBDB, itu dari awal kita bisa memetakan karakteristik siswa tersebut. Oke, terima kasih. Kalau link sampai sejauh ini, saya memang belum tahu. Kalau Bu Im, apakah punya link kalau terkait? Boleh. Silahkan dikuatkan Bu Im. Boleh saya memahaskan. Oke, silahkan Bu Im. Pak Irfan, Pak Irfan, seperti yang disampaikan di Indri tadi, kita melakukan asesmen beberapa hal untuk terkait dengan link. Ada Pak, di internet kita bisa cari banyak sebenarnya beberapa ketika kita klik di sini, tes, kita browsing, kita cari searchingnya untuk tes gaya belajar siswa. Nah, itu nanti akan muncul beberapa link. Dan itu pernah saya cobakan juga di peserta pelatihan saya. Mereka ada beberapa kecenderungan, mereka merasa saya seperti ini, kemudian mereka melakukan tes itu, ternyata cocok, sesuai. Jadi memang karena kan kalau kita bicara instrumen psikologi seperti itu, memang perlu validasi dan sebagainya. Ternyata seberapa kami lakukan tes itu sesuai, seperti Pak. Jadi mungkin bisa di browsing. Kalau salah satunya ini kemarin kami menggunakan di Weeper, kemudian ada di Aku Pintar ID. Jadi karena kan ini bukan sesuatu yang misalnya harus ketika hasilnya itu, misalnya untuk kegiatan, untuk pekerjaan dan sebagainya. Tapi mungkin untuk, artinya begini, ketika ada kesalahan mungkin range penyimpangannya kecil dan mungkin efeknya, dampaknya itu tidak berbahaya. Begitu maksudnya Pak Ervan. Jadi artinya masih bisa diakses di online, jadi Bapak-Ibu bisa banyak referensi di sana, saya yakin. Mungkin karena gaya belajar itu sudah hal yang sangat jambak, jadi pasti banyak referensi. Selain mungkin menggunakan link-link tes seperti itu, Bapak-Ibu mungkin juga bisa mempelajari dulu deh, membaca. Sebenarnya karakteristik gaya belajar, jika visual itu seperti apa, kemudian kinestekis seperti apa, dan nanti mungkin dari sana Bapak-Ibu bisa mengembangkan instrumen sendiri nih. Kira-kira anak-anak ketika dibuat instrumen sederhana, pastinya dengan validasi begitu ya, dengan melakukan validasi dari instrumen tersebut, dicoba melakukan sesederhana seperti disampaikan Bu Inidas di awal. Seperti itu mungkin Pak Ervan. Maturnon Ibu. Ibu mohon izin lift dulu ya, karena Jumat ini. Bu Inu mungkin bisa minta diketik atau dikopi alamannya di chat satu atau dua tadi. Jadi bagi Bapak-Ibu yang mungkin, apa ya itu tadi ya, bisa terbaca di kolom chat. Link-link terkait untuk diferensiasi. Iya, iya. Terima kasih Bu Iin. Gimana turun Ibu Indri, Ibu Iin. Iya Pak. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Bumpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, terima kasih. Anda mungkin ada pertanyaan lagi hari ini. Masih ada waktu 20 menit lagi. Baik, Bapak. Silahkan lanjut. Terima kasih Ibu. Ini saya dari SMP Al-Faizin Al-Islami mau menanyakan. Saya melihat-lihat di PMM itu, terutama di modul ajar, itu belum ada mapel pendidikan agama Islamnya sepertinya. Itu kenapa kira-kira? Terima kasih. Bu Rani sama Bu Tatum bisa bantu jawab. Ini untuk pertanyaan dari Pak Dumyati tentang mapel bahasa Islam yang ada di platform Merdeka itu belum ada. Baik, mohon izin jawab deh. Iya, mongga Bu Rani. Oh iya. Jadi memang begini Bapak, terkait dengan perangkat ajar yang ada di dalam PMM, itu memang bukan berarti dibatasi itu tidak, tapi memang saat ini Tim Muartek pun sedang giat-giatnya untuk menambah referensi di perangkat ajar. Sebenarnya tidak hanya, mungkin yang Bapak temukan agama ya tadi ya, sebenarnya tidak hanya itu. Mungkin di pimpinan konseling, di fase mana itu pun juga belum semuanya terfasilitasi. Nah, Bapak-Ibu yang ingin ikut berkontribusi, nah ini, ikut berkontribusi sebagai kontributor di PMM itu juga bisa. Nah, lewatnya nanti di materi kami juga ada, itu Bapak-Ibu bisa mendaftarkan untuk menjadi salah satu kontributor di PMM. Begitu Bapak-Ibu. Jadi bukan berarti tidak ada ya, tapi saat ini memang proses untuk menambah perangkat ajar yang ada di PMM. Jadi ini juga terbuka ya, baik dari guru maupun non-guru untuk sama-sama mengisi perangkat ajar di PMM. Cuman bedanya, terus mungkin ada pertanyaan nanti lanjutan misalnya, terus apa bedanya dengan bukti karya saya yang juga diundang oleh guru gitu ya. Jadi kalau perangkat ajar ini nanti ada kurasi Bapak-Ibu. Jadi tidak semuanya terus bisa tampil di PMM, tidak. Jadi untuk, khusus untuk masuk sebagai kontributor di PMM, itu ada prosesnya, ada proses pendaftarannya, ada kemudian pelatihannya, dan ketika Bapak-Ibu mulai meng-upload ya, misalnya meng-upload PMM itu, itu akan dikurasi terlebih dahulu oleh tim. Baru akan bisa muncul di PMM gitu. Mungkin Mbak Tatu menambahkan? Iya Mbak Rani, kurang lebih hampir sama. Jadi jawaban Mbak Rani sudah sangat mewakili. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu, mohon bantuannya untuk mengisi link survei pemanfaatan platform Merdegang Mengajar, dan evaluasi dari penyelenggaraan kegiatan pada siang hari ini, di mana linknya sudah saya sematkan di dalam kolom chat. Baik, terima kasih. Mbak Tatu, kami kembalikan ke Bu Penny. Baik, makasih Mbak Rani sama Mbak Tatu. Gimana Pak Demiati, masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Ternyata yang belum ada itu di fase E, kelas 10. Iya, ini tadi saya juga buka Pak, agama Islam di fase A ada. Ya itu ditunggu saja Pak, atau bisa jadi Bapak bisa menjadi kontributor. Iya, benar sekali. Silahkan mendaftar Bapak, kita bersama-sama untuk membuat modul ajar, silahkan mendaftar menjadi kontributor dalam platform Merdegang Mengajar. Bagaimana cara mendaftarnya? Link untuk pendaftaran juga sudah saya sematkan di dalam kolom chat. Di sana ada banyak informasi terkait pemanfaatan platform Merdegang Mengajar, dan bagaimana pengimplementasiannya dalam platform Merdegang Mengajar, seperti itu. Cara pendaftaran menjadi kontributor, mengisi materi-materi atau modul-modul yang ada di sana juga setelah tersedia. Iya, jadi silahkan untuk diakses dan dieksplore Bapak. Baik, sudah Mbak Tatum? Boleh saya lanjutkan? Oke, ini masih ada pertanyaan Mbak Tatum di chat. Ini dari Bapak dari SML Fajiwi. Beliau bertanya, bila lupa sandi akun belajar, bagaimana solusinya? Solusi untuk lupa akun? Eh, lupa. Ya, Mbak Rani bisa bantu jawab. Ya, baik. Bapak Ibu guru, ketika Bapak lupa password, yang pertama dilakukan adalah hubungi operator. Kenapa operator? Jadi di sekolah ini, operator itu menjadi admin, dan itu bisa mereset password Bapak Ibu, gitu yang pertama ya. Terus kemudian, misalnya sudah ke operator, operatornya nggak bisa, gitu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa mencari, di butuh bantuan di akun gajar.id, nanti akan kita share. Itu adalah solusi ketika operator juga nggak bisa ya. Tapi pintu pertamanya adalah operator. Itu pertama. Karena operator adalah admin yang bisa mereset, maksud Bapak Ibu guru. Nah, untuk misalnya nggak bisa lagi, baru nanti ke ini ya, ke apa namanya, cara yang kedua, untuk kita mereset ke level yang tinggi, gitu. Yang bisa akses, gitu, Bapak Ibu. Tunggu, Mbak, satu, kalau ini ada tambahan. Mungkin bisa juga, Mbak, kalau memang dua cara itu belum juga berhasil, bisa mencari atau menghubungi kapten-kok kapten tiap kota kabupaten, Mbak, biasanya jauh lebih cepat untuk kapten dan go-kapten melakukan riset seperti itu juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah, Ibu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Masih ada waktu 15 menit lagi untuk sesi tanya-tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu izin bertanya, ya. Ya. Terkait dengan platform tadi, di situ kan ada fase, ya. Iya. Sedangkan kalau saya sendiri guru TK, itu bagaimana, Bu? Kan tadi di fase itu tidak ada yang untuk paut. Terima kasih. Itu saja, Bu, yang perlu saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dijawab, Bu Penny. Wangga. Oh, iya. Ibu. Ya, Ibu. Tadi Ibu Lilis, ya. Ya, Ibu. Ibu Lilis. Iya. Oke, Ibu Lilis. TK Paut itu ada di fase fondasi. Oke. Jadi yang paling bawah. Jadi itu. Itu untuk paut sama TK. Begitu, Ibu. Semoga cukup ini, ya. Oke. Katanya semuanya, Ibu. Ya. Baik. Mohon maaf, menyelah sebentar. Iya, dengan... Pak Nuradi. Sebentar dari Pak Nuradi. Mau tanya, Bapak? Ya, ini untuk kolom di chat ini, untuk link evaluasi, itu apa perlu diisi, Ibu? Oh, iya. Iya, Bapak. Makun, kan? Untuk link evaluasi, ya. Link evaluasi itu, untuk evaluasi penyelenggaraan ini, mohon bantuannya untuk diisi, Bapak. Kemudian, kalau untuk link survei, adalah mensurvei, apakah Bapak dan Ibu guru, sesuai dengan target kita hari ini, adalah pencapaian, peningkatan, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, silakan, Bapak dan Ibu, kita hari ini sudah memanfaatkan, dan mengunduh, platform Merdeka Mengajar, silakan, kami mohon bantuannya, untuk mengisi, link survei, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Baik, sambil menunggu, Bapak, Ibu, yang mau mengisi survei, link survei, mungkin ada pertanyaan lain? Karena ini hari Jumat, acara akan kita selesaikan, pada pukul 11.20, jadi di jam saya, masih ada 10 menit lagi. Ibu Penny, mohon maaf, menyampaikan lagi. Ibu Bapak, ini barusan saya mendapat link, kita selalu berbicara, link-link-link begitu ya Ibu Bapak, karena memang itu sebagai salah satu saran, untuk menyampaikan sumber. Ini ada informasi untuk tautan kurikulum Merdeka yang terbaru, ada di kolom chat, sudah saya tulis di sini, ini langsung, ini kita dapatkan dari Korwi, dan didapatkan dari GTK, yaitu HTTPS, di kolom chat, Ibu Bapak bisa ditengok, HTTPS.2 garis miring dua kali, s.id garis miring kemerdekap belajar22. Ini link yang terbaru, yang baru saja, beberapa menit yang lalu kita terima, dan sudah saya masukkan di link chat. Begitu, Bu Tatu, Bu Rani, Bu Im, dan Ibu Bapak semua. Permisi Bu, ini saya mau tanya sedikit. Monggo, dari Bapak Cia, Pak Erwan. Pak Erwan, untuk yang survei, barusan saya nyoba ngisi, di situ harus upload file, login kita ke PMM Bu. ini mohon penjelasan. Barusan saya nyoba ngisi, untuk survei, yang survei itu, survei apa itu, yang tadi itu, di situ juga harus upload file, upload file, yang bukti fisik, atau dokumen, file kita sudah login di PMM. Mohon penjelasan. Not to noon. Mungkin Mbak Tatu bisa share, ini ya, di kontekan. Saya share, coba Mbak. Ini yang akan menjelaskan, yang dimaksud tadi ya. Monggo Mbak Tatu. Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf, tadi saya terlewatkan. Untuk tampilan pengaturan ini, yang terdapat akun kita, nama kita, silakan di screen capture, atau di foto, dan foto inilah yang nanti, menjadi lampiran dalam, form survei tersebut. Jadi, menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu, telah memiliki akun, dan telah login, ke dalam platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Terima kasih. Maturun. Monggo, Bapak Ibu, Sampun. Monggo, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan mungkin, mungkin ada yang, masih belum jelas, atau untuk mengetahui, bagaimana platform ini, bisa kita tunggu, sebelum kita tutup acara ini. Mohon izin bertanya. Iya, Monggo. Ini untuk mengisi survei, saya kan tadi mengisi survei, yang ada untuk unggah, apa namanya, hasil, bahwa kita sudah masuk ke BMM, saya kan melalui laptop, bagaimana caranya? Karena, luang HP, tidak, tidak, apa, ruang HP saya, tidak, sanggup untuk menginstallnya, jadi saya melewat, lewat, anu laptop. Iya, Ibu, sama, di dalam, laptop pun, juga silahkan di capture, pada tampilan beranda, seperti ini. Oh, yang ini, jadi ada akun Ibu, dan telah login ke dalam BMM. Kalau belum ada fotonya, gimana? Setidaknya, sudah ada namanya juga ya, Bu, ya? Oh, ya, ya, sudah. Oh, yang ini, yang ini yang di screenshot. Oke, terima kasih. Oke, buku, buku. Ini ada yang rest hand, dari Ibu Siti Afilah, mungkin mau tanya, atau ke pencet. Ibu Siti. Oh, tidak. Suara belum terdengar, Ibu Siti Alvia. Ibu Siti mau tanya. Iya, sepertinya, tapi masih ada kendala di mic-nya itu. Nset. Mau tanya, Bunda. Saya dari PAUT. Untuk itu, untuk praktek ajarnya, berarti untuk PAUT, langsung menggunakan 18 modul ajar itu ya, Bunda. Praktek ajar atau bukti karya, maksudnya? Praktek ajar. Untuk pembuatan RPP-nya itu, Bunda. Apa menggunakan modul ajar itu? Kan yang dulu menggunakan tema ya. Untuk Merdeka Belajar, apakah menggunakan modul ajar itu? Bagaimana, Bu Indri? Kalau kemarin kurikulum 2013 itu tematik, tapi sebenarnya di kurikulum Merdeka, kita juga contohnya tetap tema, Bu. Hanya modul ajar ini disiapkan, begitu perangkat ini, untuk membantu teman-teman ketika mengimplementasikan pembelajaran di satuan. Jadi, Monggo, kalau memang mau menggunakan itu, dipersilakan. Bahkan mungkin untuk penerapan kurikulum Merdeka di awal, memang rekomendasinya menggunakan modul ajar yang sudah disiapkan. Dan nanti, ketika sudah berjalan dengan baik, teman-teman bisa mengembangkan dan sebagainya, silakan bisa memperkaya dengan modul-modul ajar yang ada di satuan. Bisa dikembangkan satuan. Karena begini, modul ajar itu sebenarnya, akan diharapkan ke depannya itu adalah masing-masing satuan akan membuat terkait dengan karakteristik. Karena kegiatan pembelajaran, topik dan sebagainya akan secara beragam. Seperti itu, tergantung dengan satuan. Jadi, sementara ini boleh, silakan, mengambil itu untuk jadi acuan. Begitu, Bung Siti Alvia, tapi, teman-teman ingin melembangkan sendiri, sangat diperbolehkan. Terima kasih, Bunda. Untuk contoh asesmen murid, untuk PAUD, belum ada ya, Bunda? Untuk asesmen murid, sepertinya memang belum ada di PMM, karena kalau PMM itu mungkin masih berupa sumatik. Kalau di PAUD, kita asesmennya sama dengan kurikulum kemarin, Ibu. Jadi, kita menggunakan asesmen otentik. Tapi, menilainya tetap dengan catatan anekdota, kemudian checklist, hasil karya. Hanya ada satu tambahan untuk kurikulum Merdeka ini, ada foto berseri, seperti itu. Tapi, untuk metodenya sama, hanya saja, kalau di kurikulum yang berikut itu, kita banyak adalah enam aspek pertembangan yang ada mar, dan moral, sampai seni, seperti itu. untuk di, termasuk KAI dan KD, kalau di kurikulum Merdeka ini, acuan kita adalah capen pembelajaran. jadi, untuk analis, maksudnya, ke tujuan kegiatan yang dikoneksikan, diintegrasikan, di tiga elemen capen pembelajaran. Jadi, ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, kemudian dasar literasi, dan STEM. Seperti itu, Ibu. Makasih, Bunda. Mungkin memang, ada bu, berselancar dulu, dibaca-baca dulu, sebelum ke pembelajaran, jadi kurikulum Merdeka seperti apa, kemudian, strategi pembelajarannya seperti apa, sehingga ketika operasionalnya, sampai ke asesmennya, penjeningan sudah punya gambaran utuh, terlebih dahulu. Begitu, Ibu. Makasih. Sampai, Sampai. Masih ada waktu, satu menit, lima menit lagi, mungkin ada, saya tunggu satu lagi pertanyaan, jadi Bapak, Ibu, kalau tidak ada, hari ini, acara kita. Mau tanya, tutup, mau tanya, Bunda. Yang mau tanya, Bunda, yang dilampirkan di, apa itu, di survei itu apa, tadi yang dilampirkan? Screenshot, screenshotnya itu, nggak bisa, kenapa, Bu? Iya, Bapak dan Ibu, untuk yang dilampirkan adalah screenshot, 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 pilihan akunnya. Jadi, screenshot akunnya itu kok ditolak, Bunda? Kenapa? Coba di, coba lewat, ini aja, Bu, apa namanya, web, web saja, atau kalau memang tidak bisa, lewat, HP Android-nya. Mungkin ukuran file-nya yang besar, dibanding ke besar. Dari ukurannya, Bu. Iya. Jadi, tinggal di screenshot saja, mungkin, dalam komputernya, HP-nya sudah penuh, begitu, Bu. Ya, bagian akun ini saja. Iya, siap, siap. Jangan coba. Baik, tadi ada Bapak siapa, tadi yang mau tanya? Saya, Bu. Pak, seberi, Bu. Iya, Pak Cumberi. Baik, Pak Cumberi. Kemarin, kalau tidak salah, saya melihat di petunjuk, untuk IKM Mandiri berubah. Itu kan, istilahnya, untuk TK, PAUD, itu kan, dimulai dari, usia, 5-6, berarti kelompok B. Karena di situ, tadi kan, kalau di, SD, ke atas itu kan, sudah jelas kelas 1, 4, 7, dan 10. Kalau di TK, apakah memang, tetap, usia, kelompok B, yaitu, 5-6 tahun. Berarti, untuk kelompok bermain, dan kelompok A, untuk di TK, itu masih belum, menggunakan, IKM ini. Terima kasih. Baik, makasih. Bu Intri, atau Bu Mbak Im. Mau jawab. Bu Im. Oh, TK. Baik, Bapak, untuk, kurikulum mereka ini, memang, prioritas utamanya, masih di 5-6, bertahap, karena memang, masih perlu, penyebutan, dan sebagainya. Asumsinya begini, jika ini, memang diperapkan, di kelompok usia, yang paling tinggi, kan penyusulannya, lebih mudah, seperti itu. Jadi nanti, ketika ini sudah steady, artinya, berjalannya sudah stabil, ada pengembangan nanti, untuk usia jauhnya, ikut. Tapi sebenarnya, kalau kita bicara capaian pembelajaran, itu adalah fase, artinya, masa profesi itu, yang dicapai ke akhir fase, memang di usia TKB. Sebenarnya, ketika kita bicara fase, itu adalah TK, artinya TKA dan TKB, itu bisa ngikut sebenarnya Pak. Tanya, berita saat ini, memang masih di usia 5-6. Ngerti, Bapak. Sudah, Bapak, Ibu, karena waktu sudah, sudah menekati, mau persiapan sholat Jumat, mungkin acara hari ini, bisa saya tutup, untuk pertanyaan berikutnya, bisa disimpan dulu, siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi, atau bisa cacat-cacat sama, bunda-bunda yang lain. Baik. Oh, ini ada yang minta materi. Bentar, Bapak. Nanti, link materi akan ditampilkan di chat. Survei bisa lanjut ya? Bisa. Bisa sambil mengisi survei hari ini. Terima kasih atas, waktu yang diberikan oleh Bapak-Ibu, untuk mengikuti acara ini, dan terima kasih juga, yang saya sampaikan kepada, Bapak, Mbak Reni, Mbak Tato, makasih, semoga apa yang kita sampaikan hari ini, bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya. Untuk mengakhiri acara ini, saya berpantun dulu. Beli palu di Kota Batu, mambil dulu ke Makassar. Wahai Bapak-Ibu guru, mari download platform Merdeka Mengajar. Dengan lupa, Bapak-Ibu, kita manfaatkan platform Merdeka. Bunga Mawar harum baunya, jangan hanya dilihat saja. Mari implementasi kurul Merdeka, dan jangan takut tidak bisa. Oke, oke. Kita sudah tahu tadi, kalau kita kesulitan apa-apa, pakai platform. Oke. Semoga bermanfaat. Hari ini, acara saya tutup. Saya kembalian ke host. Bila ada salah kata dari saya, saya mengucapkan maaf yang beribu-ibu maaf. Bila itu saya sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau berfoto, Kak Bapak. Ya, sami-sami. Kita foto dulu. Ya, Bapak dan Ibu. Kita dibuka dulu videonya, Bapak-Ibu. Mari kita berfoto dulu ya. Silakan dibuka dulu kameranya. Oke. 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 Bapak dan Ibu, silakan bisa meninggalkan ruangan. Bagi Bapak-Bapak yang beragama Muslim, yang beragama Islam, bisa siap-siap ke masjid. Silakan. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Semua. Terima kasih semua, Ibu Bapak. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. selamat menikmati 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 selamat menikmati